Firman Tuhan ini di Masmur 118 ayat 1 mengatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab ia baik bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kalau anak-anak membaca firman ini, Daud menulis Masmur ini setelah ia melewati banyak pengalaman dan pada akhirnya dia berhasil untuk menguasai sepenuhnya kerajaan yang dijanjikan Allah melalui pengurapannya sebagai raja. Jadi kalau anak-anak membaca semua secara keseluruhan bercerita seperti itu. Dan kita lihat bahwa Daud kemudian mengundang dan mengajak sahabat-sahabatnya turut bergabung di dalamnya. Jadi bukan hanya untuk mengakui kebaikan Allah dengan sukarya tetapi harus bergantung sepenuhnya pada kebaikan Tuhan. Jadi kita harus terus bergantung kepada kebaikan Tuhan. Nah Daud memuji belas kasihan Allah pada umumnya dan dia juga berseru kepada orang lain untuk mengakui hal itu sesuai dengan pengalaman mereka masing-masing. Jadi di ayat 1 ini Daud mengatakan bahwa bersyukurlah kepada Tuhan sebab Tuhan itu bukan saja baik kepada saya tetapi baik kepada kita semua. Nah itu adalah seruan daripada Daud untuk ke sahabat-sahabatnya saat itu. Dan mungkin kita tidak menyadari bahwa kita juga sudah cukup lama kita tidak pernah mengucap syukur kepada Tuhan. Atau kita merasa bahwa kita ada sampai saat ini karena kehebatan kita, kekuatan kita, bukan. Jadi kita harus tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kekuatan kita itu berasal daripada Tuhan. Tuhan adalah sumber segalanya bagi kita. Banyak hal yang memang bisa membuat kita tidak lagi bersyukur kepada Tuhan. Misalnya ya seperti saat-saat seperti ini. Mungkin kita jenuh dengan situasi kondisi seperti ini. Karena apa? Kita bisa mungkin mendengar orang di luar sana banyak bersungut-sungut karena situasi dan kondisi seperti ini. Tetapi kita yang percaya kepada Tuhan. Kita tetap bersyukur dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun. Kita belajar untuk tetap bersyukur. Kita jangan mengikuti orang-orang yang di luar sana yang setiap saat menyesal, mengeluh, bersungut-sungut. Karena apa? Karena manusia biasanya hanya mau mengucap syukur pada hal-hal yang baik. Tetapi tidak mau bersyukur pada hal-hal yang tidak baik. Jadi sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus bahwa kekuatan kita datang daripada Tuhan. Kita tetap bersyukur. Jadi sekarang sebagai orang yang, sebagian orang mereka menyalahkan Tuhan atas apa yang terjadi saat ini. Padahal kalau kita melihat bahwa di sekeliling kita banyak sekali saudara-saudara kita yang masih hidup dalam kesulitan. Mereka masih banyak kekurangan. Bahkan di sekitar kita juga banyak yang sudah dipanggil Tuhan. Kita bersyukur bahwa kita sampai hari ini masih kuat, masih sehat. Masih dipelihara Tuhan dengan baik. Jadi firman Tuhan di Roma 8 ayat 28. Itu juga mengatakan bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasih dia. Jadi apapun yang rancangan dan rencana Tuhan itu pasti baik untuk kita. Jadi sebagai orang beriman kepada Tuhan Yesus kita harus percaya bahwa dibalik semua situasi dan kondisi sekarang ini ada sesuatu yang baik yang Tuhan sediakan bagi kita. Asal kita tetap percaya bahwa Tuhan pasti akan mengubahkan, akan memperbaiki situasi dan kondisi seperti ini. Jadi tetap bersyukur dan tetap bersandar kepada Tuhan. Jadi anak-anak kalau mungkin membaca di firman Tuhan yang lain ada ayat di Yeremia 23 ayat 11. Di sana juga Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai kamu. Jadi Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada kita. Demikianlah firman Tuhan yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi kita yang percaya bahwa firman-firman Tuhan itu akan memberikan kita hari depan yang penuh dengan pengharapan. Firman Tuhan sudah katakan. Jadi kita tinggal percaya, kita tetap pegang pada janjinya bahwa apa yang dijanjikan Tuhan pasti digenapi. Karena janji Tuhan itu iya dan amin. Ya anak-anak jadi belajar dari hal-hal yang kecil bahwa kita percaya bahwa situasi ini pasti akan berlalu. Dan dari situasi ini Tuhan pasti akan menyediakan hal yang indah bagi kita. Jadi rancangan-rancangan Tuhan itu bukan rancangan kecelakaan tetapi rancangan damai sejahtera. Jadi kita patut bersyukur bahwa Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita dan kita masih sehat sampai hari ini. Jadi mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena di firman Tuhan di 1 Thessalonica 5 ayat 18 kan disana firman Tuhan mengatakan bahwa mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikandalki Allah di dalam Kristus Yesus sebagai kamu. Jadi kita belajar untuk tetap mengucap syukur. Apapun kondisi kita saat ini entah itu baik ataupun tidak baik. Kita belajar untuk mengucap syukur. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan dengan jelas sudah mengatakan kepada kita bahwa kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dalam segala situasi dan kondisi seperti Raja Daun sudah mengalaminya. Dia tetap mengucap syukur dalam situasi apapun yang dia alami saat itu. Tetapi dia tetap mengajak sahabat-sahabatnya juga bahwa bukan hanya pengalamannya dia dengan Tuhan. Tetapi dia mengajak teman-teman sahabat-sahabatnya itu tetap bergantung penuh kepada Tuhan apapun situasi dan kondisinya. Dan firman Tuhan pagi hari ini juga mengajak kita semua bahwa apapun situasi dan kondisi saat ini. Kita tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Apapun itu entah baik ataupun tidak baik kita belajar untuk terus mengucap syukur. Jadi firman Tuhan pagi hari ini kesimpulannya bahwa kita terus mengucap syukur dalam segala hal. Kita bersyukur karena kita masih menikmati hari ini dengan penuh sukacita, dengan kondisi kesehatan yang ada. Jadi bersyukur karena kita masih diberi nafas kehidupan. Itu semua kita patut mengucap syukur. Jadi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita supaya kita tetap mengucap syukur dalam situasi apapun. Amin. Oke anak-anak mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firmanmu. Walaupun firmanmu singkat tetapi kami percaya Bapak bahwa. Engkau menginginkan kami tetap mengucap syukur dalam situasi apapun. Karena apapun yang kami hadapi saat ini semua karena rancana dan rancangan daripada Tuhan yang mendatangkan damai sejahtera bagi kami semua. Dan memberikan kami masa depan yang penuh dengan pengharapan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebenaran firmanmu. Dan sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami semua. Berkati anak-anakmu yang ada di rumah berikan mereka kesehatan yang terbaik Tuhan. Jika diantara mereka yang mengalami kelemahan tubuh Tuhan engkau memberkati berikan mereka kesehatan dan kesembuhan. Hikmatmu Tuhan terus turun atas mereka. Semangat belajar bahkan kami berdoa juga buat kedua orang tua mereka supaya Tuhan juga memberkati. Rumah tangga mereka diberkati dengan damai sejahtera. Apapun usaha pekerjaan yang dilakukan Tuhan buat berhasil. Kami juga menyerahkan guru-guru yang mengajar sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan memberikan kami kesehatan, kekuatan, kemampuan, bahkan hikmat daripadamu Bapak. Supaya kami mengajar dengan hikmat daripadamu. Berikan kami roh kerendahan hati, kesabaran, pendukasimu. Di dalam membimbing, mengajari anak-anak kami semua Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, terima kasih. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. 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 what is missing as of two hours ago as of two hours ago this was missing so this is all the scores for your first score for um your mid-semester report okay i am not going to talk about unit one after today in class so alika darren nishan fabio nara today is the last day i will talk about this i will not keep talking about it in class so you need to send all of this so you can get to kaka m okay all right now maybe you sent some this morning but this is what i am still missing i am still missing this as of two hours ago okay dari dua jam lalu saya belum punya tugas-tugas ini hari ini terakhir saya ngobrol tentang ini di kelas setelah ini kamu harus sendiri ya ini sudah banyak kali tolong tolong kumpul okay here we go tell me a story we have another story for today here's our story for today who can tell me who can tell me what this story is this is an easy one one that i think almost everyone will know in the chat in the chat what is this story what is this story yeah that's right that's right good good this is easy right this is easy so in indonesian you say new in english we say noah noah right now this story is about noah's ark right what why did noah have to build an ark does anybody know why noah had to build an ark why did he have to build it to go on vacation he just wanted a nice holiday to start a zoo maybe um to have lots of meat available no no the reason the reason is that god was punishing humanity god was punishing humans why why was he punishing them well remember our story about the knowledge of good and evil the tree well after they ate the fruit man kept getting more and more evil more and more evil so we saw that with cain and abel the first children what happened cain killed abel and we see this more and more and more until the whole world everyone that's alive is basically doing evil they are not following god so god must punish sin in fact god said i just want to start over i just want to start over i'm going to go ahead and kill everyone and we'll start over but he doesn't do that he saved noah and his family now why did god save noah noah there's two reasons here's the big one god keeps his promise he promised to adam and eve that there would be a redeemer that would deal with the snake with satan now if he just kills all of people he breaks his promise but god does not break his promise and so he keeps his promise because there was noah noah trusted god now do you think it was easy for noah to trust god to build this ark no up to this point it probably had never rained okay so imagine saying hey there's gonna be lots of rain and the world's gonna flood oh but by the way it's never rained before everyone thought noah was crazy everyone made fun of noah look at that crazy guy building this ark and it took him a long time to build it but noah trusted god have you had to trust god with difficult things what is god asking you to trust him about is it about your future is it about your family is it about your own faith do you trust god and can you say god i trust you to keep your promises god keeps his promises and he will keep his promises to you where do we learn about god's promises in the bible and so if you want to know what god has promised you you need to read it and say okay god even when there's hard things and bad things i'm going to trust you all right that's our story for today we are going to do we have actually a pretty easy day we have a pretty easy day we're going to play uh kind of two games this first one is going to be for our for our uh keywords for our keywords you need your textbook please get your textbook get your textbook ready and we're going to turn to the glossary remember the glossary in the back in the back of the book in the back of the book there are the vocabulary words i need your help to find these six words so in your in in the chat in the chat when you find one of the words please put it in the chat looking in the glossary in the back of the book okay try to find these words can you find them if you do write it in the chat this is a little bit harder right i didn't give you i didn't give you the first letters but if you notice i did give you the last letter i did give you the last letter ah noel got the first one noel got the first one the first one is accurate ah joe fun also got it accurate yes so we now have the first one the first one is accurate okay what about the others ah kesha and angela both got the second one continuous continuous all right so that's the second one so we have accurate and continuous ah aretha got the fourth one the fourth one is depth depth that's the fourth one okay and then let's see here jason and angela found data or data good kesha found the last one the last one is theory theory good and noel man noel found three of them noel found the the fifth one the fifth one is determine determine good angela you found it to determine all right so here we go everyone we are on we are on oh what happened there we go we are on page 65 page 65 and i want you to also write these in your notebook write these in your notebook okay we're going to read a sentence about the word and then we're going to try to figure out the indonesian for it okay we're going to try to find the indonesian so um let's see here erica can you read number one please oops my pen's not working i'm having a lot of trouble today with my computer go ahead very good thank you thank you so our word is accurate in the chat what is the indonesian word for accurate accurate that's right sevilla very good anybody else think they know what's the indonesian word good angela good all right sevilla what did you say all right tapat tapat yeah accurate it's tapat very good okay number two can i have jeremy read number two please jeremy please read number two number two okay an accurate map of the seafloor was only possible by taking continuous continuous measurements not one at a time very good continuous continuous what is continuous in indonesian what is continuous in indonesian does anybody know does anyone know this word it's a big word continuous what is it in indonesian anyone have a guess okay that's a good idea nico that's a good idea he says trus minarus okay yeah aretha said the same thing i think there might be melanjukkan that's a good one alika i think there is a specific word i think there is a specific word let's see here i found the word continue is that continuous continue is that right or is that not right if it's not right you tell me in the chat you can say mr jimmy that's not right for continuous continuous i know it might be similar with that okay good that's right good all right number three can i please have elita read number three elita read number three please elita number three nara will you please read number three all right thank you thank you nara so using data okay this one's really hard what is the indonesian for data what is the indonesian for data oh yeah yeah angela i don't know how you ever knew that one does anybody else know the indonesian for data yes 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 you're like come on mr jimmy this is too easy don't you have the same word don't you have the same word data 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 okay all right all right next one number four number four number four could i please ask kesia to read number four in order to map the ocean floor it was necessary to take that measurement of the water from the surface to the bottom very good depth depth that's a weird word depth what good carsten you already put it what's the indonesian everyone good aretha yes sevilla good angela that's right that's right so uh let's see here aretha what did you say ke dalaman yeah ke dalaman right very good that's it so that's depth okay number five number five rania will you please read number five technology was developed to determine the exact measurements of any part of the ocean all right very good determine 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 okay what is determine in indonesian okay sevilla i think that's what i got too oh good you guys all agree with me that makes me feel better good erica good nico nico what did you say menentukan 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 all right menentukan very good determine is menentukan very good all right number six number six nishan will you please read number six the theory of continual drift tried to explain the movement of earth's continues and waves was very controversial very good so earth's continents continents all right good theory theory this is another really difficult one everyone what is this one in the chat get your easy participation point get your easy participation point what is theory in indonesian any muda sekali untuk participasi mu tulis theory di bahasa indonesia good darren that's very good darren what did you say all right that's right that's right theory 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 so the good very good that was correct all right is this pretty easy are these words fairly easy for you guys today well let's go ahead yeah good i'm glad to hear that let's go ahead and do the workbook make sure you wrote down the english and the indonesian that's always helpful and we're going to jump right to workbook page something page 33 workbook page 33 and let me get rid of all those markings workbook page 33 all right so number one an idea or system of ideas to explain something in the chat in the chat what do you what do you think everyone what do you think that might be an idea or system of ideas that's good sevilla that's right anyone else think they know an idea or system ideas think about the words you can use indonesian to help you if you need which one would that be we're still on number one anyone else want to try for number one idea it's working with an idea which one would be good for an idea good noel noel what did you say theory theory yeah theory it's a theory all right good distance from the top to the bot to bottom of something distance from top to bottom very good sevilla good kesha yes angela yes karsten good nico very good all right anyone else want to try let's see here who has not had a chance to answer paco what do you think number two paco from top to bottom the distance do you have an idea oh good try good try erica what did you say yeah depth depth right good very good all right facts collected to be analyzed facts collected to be analyzed good elita saya belum dengar dari kamu elita what do you think facts facta which word could be about that elita what do you think all right lots of people have already given it gabby what do you think gabby are you there okay so number three what do you think gabby yep that's it she got it she said data data thank you very much number four to cause something to to happen in a particular to happen in a particular way so that means to make something happen make something happen rania what do you think number four might be to make something happen to make something happen like if you're playing basketball and you want to be the best dribbler so you practice this every day every day that means you are very what good paco that's right what do you think rania your choices are either determine or continuous those are the only two left what did you say paco determine very good determine and very good pronunciation all right without stopping without stopping this one should be easy there's only one word left jeremy what do you think jeremy what do you think continuous there we go there we go continuous continuous very good number six number six the scientist collected about the ocean exploration good this is an easy one savilla what is it data yeah data good all right number seven we can test the scientists by conducting experiments by doing experiments which one do you guys think this is ah good good theory theory carsten got it with theory so did it's a villa that's very good theory number eight the song played in a blank loop over and over for an hour so something that's playing in a loop over and over good angela what did you say yes continuous continuous make sure you get both of those use those use in there all right number nine it will not be easy to the fastest route to the store it will not be easy to determine i gave the answer my bad okay well merry christmas everyone a couple of you already got it savilla and kesha already got it but uh merry christmas early okay number 10 number 10 they researched the blank of the ocean in different locations around the globe okay this is the last one last one good good aretha what did you just say that's right yeah depth right depth they wanted to know how deep deep and depth are the same meaning all right all right was that easy enough easy enough we are done with this workbook page for today so we're going to go and talk about a reading strategy now reading strategy this one is not a hard one is not a hard one at all um well actually it maybe it's a little hard let's go ahead and look at page 67 please page 67 page 67 in your textbook please look at page 67 in your textbook okay all right and i'm gonna have us read this uh alika will you read for me please i want you to read from here until here can you do that alika me step go ahead which one from the red line to the red line right recognize a cause and effect good thank you very much so we are talking about cause and effect write this in your notebooks i try to make it easy for you so when we recognize cause and effect here's what we do first when we recognize cause and effect here's what we do first look for hint words look for hint words because so as a result because so as a result these are hint words all right so go ahead and look for those things first sometimes there might not be sometimes there will not be hint words but many times there will be okay so we want to look for hint words because so as a result therefore that would be another one therefore then we do this ask what happened what happened okay that is the cause what happened that is the cause then we ask what was the result effect so cause apa yang terjadi effect hasilnya okay cause apa yang terjadi effect hasilnya apa hasil karena ito okay cause and effect easy enough right easy enough let me give you an example here at the top of the screen born in 1920 marie tharp faced many challenges because women were not treated equally as scientists okay that's the sentence we're going to look at is there a hint word is there a hint word in the chat please tell me the hint word in the chat what is the hint word good that's right in the chat good yes that's right savilla that's right kesia good christo very good good karsten so the hint word is because right we have this hint because now that means we can look before it or behind it so what happened what happened can you figure out what happened did is what happened many challenges or what happened not treated equally as scientists is it before or after and it's the result she had many challenges right effect effect why did she have many challenges because women were not treated equally okay so what happened women were not treated equally as scientists why i'm sorry what happened uh we're not treated equally as a scientist what was the result she had many challenges do you see that because she was not treated equally she had many challenges so the result was the challenges so kadang kadang hasilnya bisa sebelum kata because so as a result kadang kadang setla kita harus cari apa yang terjadi apa hasilnya jadi this many challenges was the result okay all right let's try this workbook we're going to go to our workbook i'm going to get rid of my little markings that are in the way there we go and let's read this little paragraph i'm going to read this paragraph for us some students have something called test taking anxiety the thought of taking a test can keep them from studying well this anxiety makes it difficult to concentrate when taking the test because of this nervousness students will do poorly even though they studied psychologists call it test anxiety and offer students tips on dealing with their feelings so that they can perform better during the test okay now let's look here are there any hint words are there any hint words in this before we answer the question are there any hint words can you see one in the first paragraph is there a hint word ah okay so there is good kesha kesha because that's right here and then there's also so here good all right so this is talking about what what is the cause here of test taking anxiety what is the cost the cause what is the cause of test taking anxiety what do you think what causes test taking anxiety that's right that's right okay no so it's not the students doing poorly that's but what is the cause what is the cause and the cause is the anxiety or being nervous right it says nervousness because of nervousness because of nervousness or we could also call it anxiety so we can add another word here it's nervousness and it's also anxiety okay so what is the result karsten you got the result what is the effect what is the effect of being nervous and anxious what is the effect of being nervous and anxious good savilla good karsten anyone else have an idea what is the effect of being nervous what did you say karsten can you give your answer students will do poorly that's right students will do poorly that's the result right so because they are nervous i'm nervous i'm nervous i'm nervous i'm nervous right the result they do poorly okay effect hasilnya they do poorly okay let's try this next one javan was excited about going camping he became disappointed when the bus had to stop at the bridge the river was high and flooded the bridge so they couldn't get across to the campgrounds as a result the group got off the bus and crossed the river on foot in a place where the water was low they hiked the rest of the way to the campsite there's actually two different cause and effects here there's two different cause and effects who can tell me the hint word for the first cause and effect what is the hint word for the first cause and effect remember it's words like because so as a result therefore can you find those in here what is the first word what is the first one okay christo you gave me the second one so christo did get the second one christo ah there we go there we go and paco and sevilla good the first one is so so that means we know we are talking about the before and after okay the before and after okay so what is the cause what is the cause what is the clause okay yeah the cause is there was a flood right flooded the bridge what was the effect what was the effect what was the effect so there there was a flood and what was the result hasilnya karna banjir apa what was the result that's right good svilla anyone else have an idea so there's a flood there was a flood and what was the result good that's right noel that's right so they couldn't cross it they couldn't cross it all right so that was the first one now now christo already told us the second one earlier and that was as a result as a result okay so that means it's going to compare that big sentence we just did it's going to compare this whole sentence that we just talked about with the sentence after it so what was the cause what was the cause this is might get a little confusing this might get a little confusing because we're not looking at the so anymore we're not looking at the so anymore well it's kind of the same isn't it what was the cause flood and what was the result crossed on foot do you see that there was a double whammy there okay so number five how might the skill of identifying cause and effect helped you when you're reading a text what do you think how could this help you how could this help you i think there's a really simple answer here it can help you know why something happened right it can help you know why something happened and that's important that's important when we're reading informational texts all right okay go ahead and write that down write that down and then we're going to go ahead and read the story and we'll do a different again this week than last week just a it can help you know why something happened all right here we go let's look at the story please the story is on page page 68 page 68 and here's the deal i am going to let you read this alone all right today you will read the story alone so i am going to give you 10 minutes kamu punya 10 minute untuk baca cerita ini dari halaman what 68 until 74 all right you can read from 68 to 74 you have 10 minutes and then we will um answer the questions for this together all right um answer the questions for this together all right so you have 10 minutes and you may begin now tolong baca sekarang kamu ada sepuluh minute untuk baca enam delapan sampai dua puluh empat okay you have 10 minutes go ahead italian po selamat datang為 Terima kasih. 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 make a sentence using continuous. Is this one too hard? This one might take too long. This one might take too long. Why don't I try something different, okay? I'm going to do something different. I think that's going to take too long. What about this one? Fill in the blanks with the correct vocabulary word. Oh, this is a little bit hard. We need to mm to mm if the mm is true. Oh my goodness. We need to mm the mm if the mm is true. Can anyone figure this out from our vocabulary words? Ah, that's right, Sevilla. Can anyone else figure it out? Go ahead and try to give me the first word. What do you think the first word is? We need mm. What's the first? Ah, Nico, good. Can anyone else figure this out? This one was kind of hard, wasn't it? Bye. All right, for the sake of time. Okay, that is the first word. Good. Good. Any girls, any other girls going to give me the first word? Can you have the other girls give me the first word? Good. All right. So Angela and Sevilla, Nico, and Noel. Go ahead and give me a number, please. Sevilla wants number three from the boys' side. Oh, Angela, pick a different one. Oh, remember, Noel, you're picking from the pink. You're picking from the pink. We already did number five, Noel. So there we go. 15. 11 from Nico. Angela, I need a different number. Ooh, Nico got one. Angela. Oh, eight. Okay. Eight. Ooh. All right. The girls have two of the three. What is Kadalaman in English? Kadalaman. What is Kadalaman in English? Good Aretha. Aretha. Erica. Karsten. I'm trying to let people who maybe haven't picked yet. Anyone else? Kadalaman. What is Kadalaman? And Nishan. Nishan. Okay. Nishan. Nishan. Erica. Aretha. And who else did I say? I think I said Karsten. All right. If the girls can find the last one, they win. So go ahead and give me a number. So Nishan wants number six. Okay. Erica. Oh, Erica, you're picking from the left. You're picking from the left, Erica. You're picking the boys' ones. Okay. Aretha wants five. So I still need from Erica and Karsten. Erica and Karsten. Erica. There we go. All right. Karsten. Okay. Next one. Nope. We're not going to do that. Nope. 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 I don't want to do that either. What is the hint word? What is the hint word in this sentence for cause and effect? What is the hint word for the cause and effect? What is the hint word? All right. Joe Fon. I'm looking for new names. I want to try to get people who have not got to pick, pick. Okay. Joe Fon got it. Let's see here. So I can pick. Good. Let's see here. So I will, let's see. I'll go from the top. So Sevilla and Angela, Jovan, Jovan, and Karsten. Go ahead and pick a number. By the way, the answer was, the answer was because, because was the answer. Okay. So Villa wants 14 from the boys' side. The girls win. They were first. Well, let's see here. Let me just go ahead and pull this one. Carson picked that one. Jovan, you picked the same number. Pick a different number. Jovan, pick a different number. Number nine. So did the boys get a second one? They did. So the girls won. The girls won. They were able to find all three first. Let's find out where that last girls one went. Ah, it was up here at the top, up here at the top. Okay. We are out of time for today. So remember, page 33, 36, and 37 to LMS. Ingat, in the class. Okay. And there it is. Let's see here. Can we please have a writing journal for unit one? Dan halaman workbook unit one. Dan halaman workbook unit one. Ini terakhir saya ingat kepada kamu. Okay. Di kelas. Di kelas. Jadi kalau kamu belum kumpul, tolong, tolong, tolong kumpul hari ini yang belum kumpul. Okay. And there it is. Let's see here. Can we please have a class leader, Erica. Will you please lead us to end class? Okay. Good. Thanks. God bless you, too. I'll see you next week. I hope you have a wonderful day. Bye-bye. Selamat pagi, anak-anak. Apakah sudah semuanya dapat mendengar suara mister yang jelas? Baik, jika sudah, silakan diaktifkan dulu kameranya. buchadne kanal. Apakah sudah semuanya dapat mendengar suara? Terima kasih. Setelah. Terima kasih. Anak-anak silakan diaktifkan kameranya, Aretha, Karsten, Niko, Jovan, Jason, Nishan, Elita, Rania, Gabriela, Kristo, kemudian Fabio, Erika, silakan diaktifkan kameranya. Baik, di sini sudah ada Aretha yang konfirmasi, yang lainnya jika ada kendala kamera silakan konfirmasi ke Miss ya. Deren, Jason, Nishan, Elita, Rania, Gabriela, Erika, silakan diaktifkan kameranya. Nah anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita awali dengan berdoa dulu ya. Untuk hari ini, Niko apakah bisa bantu Miss untuk pimpin doa hari ini? Niko, bisa mendengar suara Miss? Bisa Miss. Bisa, silakan Niko. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari ini, Tuhan, sehingga kami masih dapat belajar. Sekarang Tuhan, 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 Yusuf, sentiasa lagi kami mau belajar. Tika Tuhan, 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 Bukti kami, Tuhan, agar kami dapat memahami apa yang Miss ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, 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 Yusuf, selalu ya. Amin. Amin. Terima kasih Niko. Nah untuk anak-anak, Miss akan absen dulu ya. Siswa yang Miss sebutkan namanya, silakan jawab hadir. Alika. Hadir Miss. Hadir ya. Kemudian Angela. Hadir Miss. Selanjutnya Aretha. Aretha hadir ya. Selanjutnya Christo. Christo bisa mendengar suara Miss? Baik. Selanjutnya Darren. Hadir. Hadir ya. Elita. Elita. Darren silakan diaktifkan kembali kameranya. Elita. Elita. Niko silakan diaktifkan kembali kameranya. Niko. Angela. Alika. Rania. Jeremy. Nishan. Gabriela. Silakan diaktifkan kameranya. Terima kasih. Elita. Elita apakah bisa mendengar suara Miss yang jelas? Elita. Elita. Elita bisa mendengar suara Miss yang jelas tidak? Elita. Elita. Elita bisa mendengar suara Miss? Jika bisa coba berikan reaksinya dulu. Elita bisa mendengar suara Miss tidak? Baik Miss tunggu konfirmasinya di kolom komentar Elita ya. Selanjutnya. Selanjutnya Jason. Hadir Miss. Hadir ya. Selanjutnya Erika. Hadir Miss. Hadir ya. Kemudian Fabio. Hadir Miss. Hadir ya. Selanjutnya Gabriela. Hadir Miss. Gabriela silakan diaktifkan kameranya. Saya sudah izin Miss. Baik. Jadi Gabriela sudah izin ya. Selanjutnya. Kemudian Itamar. Itamar Paku. Paku bisa mendengar suara Miss? Hadir Miss. Iya. Silakan diaktifkan kameranya Paku. Paku silakan diaktifkan kameranya. Paku. Paku. Baik. Kemudian Jeremy. Hadir Miss. Hadir ya. Jeremy hadir. Kemudian Jovan. Hadir Miss. Hadir. Selanjutnya Karsten. Hadir Miss. Hadir ya. Kemudian Kesya. Hadir Miss. Hadir ya. Kesya. Sebentar. Baik. Hadir. Kemudian G Ratu izin ya. Kemudian Niko. Hadir Miss. Niko hadir. Selanjutnya Nishan. Hadir Miss. Nishan silakan diaktifkan kameranya Nishan. Hadir Miss. Nishan silakan diaktifkan kameranya. Baik. Selanjutnya Rania. Hadir Miss. Hadir ya. Kemudian Sevilla. Hadir Miss. Hadir ya. Lalu Nara. Hadir Miss. Hadir ya. Baik. Sudah semua Miss sebutkan namanya. Jadi hari ini yang tidak hadir ada G Ratu ya. Atau Lakecia. Nah anak-anak hari ini Miss akan membahas mengenai kisih-kisih PTS fisika dulu ya. Nah selanjutnya baru kita akan bahas di bab selanjutnya yaitu listrik dinamis. Nah anak-anak silakan diperhatikan soal yang kisih-kisih yang akan Miss tampilkan. Anak-anak apakah sudah semua dapat melihat slide yang misalkan hari ini? Sudah. Baik. Jadi untuk PTS fisika itu terdiri dari 4 soal S saya. Di mana 4 soal itu nanti ada beberapa indikator. Ada 3 indikator. Soal yang pertama itu berkaitan dengan menganalisis perpindahan muatan. Nanti kalian akan diberikan soal cerita. Ada 5 benda yang berinteraksi satu sama lainnya. Ada yang saling tarik menarik, ada yang tolak menolak. Kalian diminta untuk menentukan jenis muatan dari masing-masing benda. Itu soal nomor 1. Nah untuk soal nomor 2 itu berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi gaya elektrostatis. Jadi kalian nanti akan menemukan soal. Untuk soal nomor 3 dan 4 itu berkaitan dengan gaya kulom. Gaya kulom yang terjadi akibat interaksi 2 muatan dan 3 muatan. Lalu untuk soal nomor 4 yaitu menganalisis hubungan faktor kuat medan listrik. Jadi nanti kalian akan diberikan soal berkaitan dengan kuat medan listrik. Nah untuk soal nomor 1 itu soal teori. Itu silahkan kalian jelaskan bagaimana kalian mendapatkan jenis muatannya. Harus ada alasannya. Untuk soal nomor 2, 3 dan 4 itu soal hitungan. Kalian harus menyertakan apa yang diketahui dalam soal. Apa yang ditanya dalam soal. Dan rumusnya, serta yang paling penting adalah satuannya. Itu adalah unsur-unsur yang harus kalian sertakan saat menjawab soal. Jika kalian tidak menyertakan salah satu unsur yang disebutkan nanti. Berarti ada potongan nilai. Karena masing-masing komponen itu ada nilainya masing-masing. Sampai di sini untuk pengerjaan PTS-nya. Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Dari empat soal yang misberikan tadi? Tidak ada. Sudah jelas semua? Sudah paham untuk soal PTS-nya? Sudah. Baik, untuk pengerjaannya itu ada dua cara ya. Cara yang pertama, kalian ketik jawabannya melalui Microsoft Word. Kemudian, kalian ubah ke dalam format PDF baru dikumpulkan. Cara kedua, ini dapat kalian lakukan jika kalian mengalami kesulitan atau kendala dalam menggunakan Microsoft Word. Kalian boleh tulis jawaban kalian menggunakan pulpen hitam. Kemudian, kalian foto. Jadi, pastikan fotonya jelas ya. Baru kalian ubah ke dalam format PDF. Itu cara kedua. Kalian bisa gunakan cara kedua jika ada kendala terkait Microsoft Word kalian. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak untuk kisi PTS-nya? Ada yang ingin ditanyakan tidak? Sudah paham semua? Baik, kalau sudah paham, kita lanjutkan ke bab listrik dinamis. Minggu lalu, Miss sudah jelaskan apa itu listrik dinamis dan ilustrasinya. Jadi, arus listrik dapat kita ilustrasikan sebagai aliran arus air. Anak-anak, apakah sudah semuanya bisa melihat slide PowerPoint yang Miss berikan? Sudah. Baik, jadi minggu lalu kita sudah sampai di ilustrasi arus listrik. Jadi, Miss sedikit review kembali. Jadi, dalam listrik dinamis ini kita akan mempelajari tiga besaran dulu. Yaitu besaran mengenai arus listrik, kemudian tegangan, dan juga hambatan. Untuk konsep arus listrik itu dapat kita ibaratkan seperti aliran arus air. Aliran arus air. Jadi, kalau arus air, itu harus ada sumber airnya. Untuk listrik juga sama, harus ada sumber muatan listrik. Sumbernya itu dari baterai nanti. Kita membicarakan sumber listrik dinamis. Jadi, di sini listrik dinamis yang kita bicarakan adalah arus listrik searah. Masih searah. Nanti di tahap selanjutnya baru kita yang bolak-balik. Ini searah dulu, berarti menggunakan sumber baterai. Kemudian, kalau aliran arus air, itu dapat mengalir dari bejana satu ke bejana lain jika terhubung. Kalau aliran arus listrik juga sama. Arus listrik itu dapat mengalir ke perlalatan elektronik jika ada penghubungnya, yaitu kabel. Jadi, listrik dari gardu PLN dapat mengalir ke perangkat elektronik kalian jika ada penghubungnya berupa kabel. Jadi, sama dengan aliran air. Yang ketiga, air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kalau arus listrik juga sama. Dia mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Potensial tinggi itu adalah tempat atau titik yang mempunyai jumlah proton yang lebih banyak. Kita lihatnya jumlah protonnya. Sedangkan potensial rendah adalah titik yang mempunyai jumlah proton lebih rendah, lebih sedikit. Arus listrik adalah muatan elektron yang berpindah. Ingatnya, yang berpindah itu elektronnya, tapi potensialnya kita lihat dari jumlah proton. Yang keempat, sumber air itu dapat habis jika terpakai. Sumber listrik juga dapat habis jika kita pakai. Oleh sebab itu, sangat penting bagi kita untuk melakukan upaya penghematan listrik. Dengan cara mencari sumber energi alternatif lain atau menggunakan listrik seperlunya saja. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, anak-anak, untuk konsep arus listrik? Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk konsep arus listriknya? Bagaimana? Apakah ada pertanyaan, anak-anak? Untuk konsep arus listrik? Apakah sudah paham semua untuk konsep arus listriknya? Yang sudah paham, coba berikan reaksinya. Baru Nara, yang lainnya bagaimana? Elita, Kesha, Jovan, Jason, Karsten, Nishan, Niko, Rania. Bagaimana? Apakah sudah paham untuk konsep arus listrik? Karsten, Jason, Jovan bagaimana? Apakah sudah paham? Baik. Nah, kalau sudah paham, sekarang berarti giliran Miss yang bertanya ke kalian. Jadi, silakan diperhatikan dulu, powerpoint yang akan Miss tayangkan. Nanti akan Miss tunjuk salah satu dari kalian untuk menjawab pertanyaan dari Miss. Terkait dengan konsep aliran arus listrik. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah, Nana, apakah sudah semuanya dapat melihat slide yang Miss tayangkan sekarang? Baik, sudah ya. Nah, jadi di sini Miss akan mengilustrasikan dua buah titik ya, dua buah tempat. Jadi, di sini ada tempat A. Ada tempat B. Pada tempat A, itu mempunyai jumlah proton sebanyak yang Miss gambar. Ini tempat A. Lalu tempat B, itu mempunyai jumlah proton yang Miss gambar sekarang. Nah, antara tempat A dan tempat B, itu dihubungkan oleh sebuah kawat penghubung. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah terjadi aliran arus listrik pada gambar yang ada di slide? Di sini Miss ingin mendengar pendapat dari Fabio. Fabio, silakan diaktifkan audio-nya. Fabio, bisa mendengar suara Miss? Fabio, silakan diaktifkan audio-nya, Fabio. Nah, Fabio, jika ada kendala di audio-nya, coba dituliskan jawabannya di kolom komentar ya. Menurut Fabio, apakah terjadi aliran arus listrik pada gambar yang Miss berikan di slide? Jika ada, dari mana alirannya? Dari A ke B atau dari B ke A? Silakan dijawab, Fabio. Sambil menunggu jawaban Fabio, di sini Miss ingin mendengar jawaban dari... Sevilla, silakan diaktifkan audio-nya, Sevilla. Halo Miss. Sevilla, menurut Sevilla, apakah terjadi aliran arus listrik pada gambar yang... Iya. Iya. Dari mana ke mana? A ke B. Dari A ke B. Menurut Sevilla, kenapa bisa terjadi aliran arus listrik dari A ke B? Karena arus listrik di B lebih rendah? Karena di B lebih? Lebih apa, Sevilla? Sevilla, bisa mendengar suara Miss? Iya. Sevilla, apakah bisa mendengar suara Miss, nak? Rendah. Lebih rendah. Terima kasih, Sevilla, dan juga Fabio untuk jawabannya. Jawaban Fabio di sini juga sama ya, ada dari A ke B. Jadi betul ya, jadi pada gambar yang Miss tunjukkan di slide itu terjadi aliran arus listrik dari A ke B. Hal ini terjadi karena A dan B itu memenuhi syarat terjadinya aliran arus listrik. Di mana syarat yang pertama harus ada kawat penghubung antara dua titik. Di sini sudah ada kawat penghubungnya. Jadi syarat pertama itu sudah terpenuhi. Nah syarat kedua harus ada beda potensial. Harus ada potensial tinggi, harus ada potensial yang lebih rendah. Yang A itu, kalian perhatikan, jumlah protonnya itu ada delapan. Delapan proton. Sedangkan titik B itu punya empat proton. Otomatis dari jumlah protonnya kita dapat menentukan mana potensial tinggi, mana potensial rendah. Karena yang A lebih banyak protonnya, berarti A itu potensial tinggi. Potensial tinggi. Sedangkan B itu potensial yang lebih rendah. Potensial rendah. Nah ingat, aliran arus listrik itu sama dengan aliran air. Dia mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Kalau arus listrik itu sama, mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi betul terjadi aliran arus listrik dari A ke B. Ingat ya, potensialnya kita tentukan dari proton. Tapi yang mengalir itu bukan proton, anak-anak. Yang mengalir itu adalah elektron. Jumlah elektron yang mengalir pada kawad pekantar dalam selang waktu tertentu itu kita sebut dengan arus listrik. Arus listrik. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan, anak-anak, untuk konsep arus listriknya? Apakah sudah paham semua untuk konsep arus listrik? Yang sudah paham, coba berikan reaksinya. Berusia Vila, yang lainnya bagaimana? Apakah sudah paham? Elita, Kesia, Jovan, Jason, Karsten, Nisan, Alika, Jeremy, bagaimana? Sudah paham? Dari Jason, cuma harus ada satu kawat yang terhubung ya. Boleh lebih, asalkan masing-masing kawat itu menghubungkan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kalau misalnya ada dua kawat yang menghubungkan, nanti dia ada jenis yang namanya paralel. Nanti ada rangkaian paralel, ada rangkaian seri. Kalau satu kawat yang menghubungkan itu berarti dia rangkaiannya seri. Nanti akan Miss jelaskan lebih lanjut lagi mengenai seri dan paralel. Untuk Jason bagaimana? Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan, Jason? Baik, di sini dari Kesia, Miss kenapa pas dia mengalir berubah jadi elektron? Di sini bukan berubah, yang mengalir itu adalah elektronnya. Jadi maksud dari gambar Miss di sini, sebenarnya di titik A itu bukan hanya ada elektron, tapi ada proton juga. Maaf, bukan hanya ada proton, tapi ada elektron juga. Cuma tidak misgambarkan supaya kalian fokus di proton. Jadi di A itu sebenarnya ada elektron juga sejumlah protonnya. Ini ada elektronnya. Di B juga sebenarnya ada elektronnya. Tetapi kita fokusnya di protonnya saja. Karena A mempunyai proton yang lebih banyak daripada B, maka elektron di A itu bisa mengalir ke B. Hanya elektron yang bisa mengalir atau berpindah dari satu benda ke benda lain. Karena elektron itu posisinya ada di kulit atom. Jadi dia bisa bebas pindah dari satu atom ke atom lain. Dengan syarat dia punya energi. Sampai di sini ada lagi yang ingin ditanyakan anak-anak untuk konsep arus listriknya? Sudah paham semua untuk konsep arus listrik? Baik, kalau sudah paham, Miss lanjutkan ya. Dari Erika, Miss kenapa protonnya tidak pindah? Baik, kalau proton itu tidak bisa pindah karena proton itu letaknya di dalam inti atomnya. Jadi pada listrik statis itu sudah sempat Miss singgung. Misalnya kita di sini ada sebuah kawat. Ini kawat, Miss gambarkan kawat. Nah, kawat itu tersusun atas atom, atom kawat. Kalau kita perbesar, dia itu tersusun atas atom-atom kawat. Lingkaran-lingkaran ini adalah atom-atomnya. Nah, atom-atom ini kalau kita selidiki, salah satunya saja Miss selidiki di sini. Atom itu tersusun atas dua bagian. Ada yang namanya bagian inti, ada yang namanya bagian kulit. Jadi atom itu ada inti, ini adalah inti atom. Di dalam inti atom ada yang namanya proton, juga ada yang namanya neutron. Jadi dalam inti itu ada proton dan neutron. Nah, di sekeliling inti ada yang namanya kulit, kulit atom. Kulit atom adalah lintasan dari elektron. Jadi di kulit ada yang namanya elektron yang bermuatan negatif. Nah, sekarang proton dan juga neutron itu terikat oleh energi ikat inti. Jadi dia tidak bisa pindah ke mana-mana. Dia hanya tetap berada di inti. Sedangkan si elektron yang berada di kulit inti, dia itu bisa pindah dari satu atom ke atom lainnya. Atau dari satu benda ke benda lainnya. Karena dia tidak terikat oleh energi ikat inti tadi. Oleh sebab itu hanya elektron yang bisa pindah. Sedangkan proton dan neutron itu tetap berada di dalam inti. Sampai di sini, apakah masih ada yang kurang jelas, Erika? Untuk jenis proton-elektron yang pindah? Baik, kalau tidak ada, ada lagi yang ingin ditanyakan Anana untuk konsep arus listriknya sebelum diselanjutkan? Tidak. Sudah paham ya? Ingat ya, syarat terjadinya aliran arus listrik. Pertama, ada kawat penghubung. Yang kedua, ada perbedaan potensial. Nah, itu tadi untuk konsep arus listrik. Selanjutnya, Miss akan jelaskan bagaimana terjadinya aliran arus listrik pada perangkat elektronik di rumah kalian. Kalian perhatikan. Masih ingat tadi syarat dari arus listrik itu harus ada sumber muatan listrik. Di sini, sumber muatan listrik yang Miss pakai ilustrasi adalah baterai. Jadi, rangkaian listrik yang akan Miss jelaskan sekarang adalah rangkaian listrik searah. Rangkaian listrik searah itu biasanya kita sebut dengan rangkaian DC. Atau direct current. Rangkaian searah atau DC. Sehingga menggunakan baterai. Dalam baterai, baterai yang ada di rumah yang biasanya kita taruh di mainan atau mungkin di remote. Kalau kalian perhatikan, di masing-masing ujung baterai itu ada bagian yang menonjol dan ada bagian yang lebih cekung ke dalam. Bagian yang menonjol ini adalah kutub positifnya. Untuk bagian yang menonjol ke dalam, mencekung ke dalam, itu adalah kutub negatifnya. Jadi, baterai itu ada dua kutub, kutub positif dan negatif. Sekarang ada sumber muatan listrik, yaitu baterai. Kemudian, kalian perhatikan, yang seperti Miss jelaskan tadi, ada kutub positif dan negatif. Kutub positif itu mempunyai potensial yang lebih tinggi, dibandingkan kutub negatif. Jadi, yang positif ini potensial tinggi. Sedangkan kutub negatif mempunyai potensial rendah. Sekarang, ada kawat penghubung. Kemudian ada saklar. Lalu, dihubungkan dengan lampu. Kemudian, dari lampu juga dihubungkan kawat penghubung ke kutub negatif. Kalian perhatikan di sini, elektron atau arus listrik itu mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi, dia mengalir. Kalian perhatikan, ini adalah elektron yang mengalir. Kalian perhatikan sampai di sini. Nah, kemudian, karena saklarnya masih terbuka, jadi elektron tidak bisa mengalir ke lampu. Oleh sebab itu, kalau kalian ingin menyalakan lampu, kalian harus mentutup saklarnya. Jadi, saklarnya ditutup untuk menghubungkan kedua kabel. Sehingga arus listrik mengalir melewati lampu. Saat arus listrik sudah sampai di kutub negatif dari baterai, barulah lampu menyala. Sebelum kutub negatif sampai di baterai, lampu tidak akan menyala. Oleh sebab itu, perlu ada kawat penghubung ke kutub negatif baterai. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak untuk aliran arus listrik pada rangkaian yang ada di gambar? Apakah sudah paham untuk aliran arus listriknya? Sudah. Yang lainnya bagaimana? Dari Nara sudah paham. Yang lainnya Angela sudah paham. Kesya, Jovan, Karsten, Nishan, Rania bagaimana? Apakah sudah paham? Gabriela, apakah sudah paham? Baik, dari Jason. Tadi DC singkatan dari apa? DC itu singkatan dari direct current atau rangkaian arus searah. Jadi DC itu adalah direct current atau arus searah. Nanti di SMA kelas 12 kalian akan belajar mengenai rangkaian AC. Itu baru arus bolak-balik. Nanti beda lagi. Itu sumber muatannya listrik PLN. Listrik di rumah kita ini adalah listrik AC. Arus bolak-balik. Kalau yang menggunakan baterai, seperti peralatan elektronik yang di rumah, misalnya mainan yang menggunakan baterai, berarti itu rangkaian listriknya itu sudah DC. Ingat, anak-anak ya. Semua rangkaian listrik yang menggunakan baterai itu rangkaian DC. Kalau sudah menggunakan listrik PLN itu sudah AC, bolak-balik arusnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi tentang rangkaian listrik DC di sini? Apakah sudah paham, anak-anak? Baik, kalau sudah paham, Miss ingin dengar pendapat dari Jovan. Jovan, silakan diaktifkan audionya. Halo, Miss. Nah, Jovan, Miss mau tanya, apabila saklar pada rangkaian arus listrik yang ada di gambar ini, Miss tutup, maaf, Miss buka ya, jadi terbuka posisi saklarnya, apakah terjadi aliran arus listrik ke lampu? Enggak, Miss. Tidak. Bisa jelaskan kenapa? Karena enggak ada perantaranya. Baik, tidak ada perantaranya. Betul ya, jadi kalau saklarnya kita buka, berarti kan di sini kabel penghubungnya tidak terhubung ya, sehingga arus listrik tidak sampai ke lampu. Jadi tidak mungkin lampu menyala. Itu adalah konsep dari arus listrik. Terima kasih, Jovan, untuk jawabannya. Nah, anak-anak, jika tidak ada yang ingin ditanyakan tentang konsep arus listrik, Miss akan lanjutkan ya. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai konsep arus listrik. Nah, sekarang Miss akan fokuskan kalian ke besaran-besaran terkait dengan listrik dinamis. Jadi dalam listrik dinamis itu ada tiga besaran terkait ya. Ada yang namanya arus listrik yang kalian pelajari tadi, kemudian nanti ada yang namanya hambatan, selanjutnya ada yang namanya tegangan. Miss akan jelaskan dari arus listrik dulu. Tadi konsep arus listrik sudah Miss jelaskan. Sekarang cara mencari nilai kuat arus. Nilai dari arus listrik yang mengalir itu disebut dengan kuat arus. Rumus kuat arus dapat kita ketahui dari definisinya tadi. Arus listrik adalah elektron atau muatan yang mengalir pada kuat penghantar tiap satuan waktu. Sehingga dapat dirumuskan. Kuat arus listrik dalam fisika dilambangkan dengan huruf I besar. Anak-anaknya I besar. Dengan satuan amper. Kalian dapat tuliskan A saja. Dari definisinya tadi, I itu dirumuskan sebagai ki dibagi T. Atau perbandingan antara muatan listrik dengan selang waktu. Muatan listrik dalam listrik statis sebelumnya sudah kalian pelajari. Satuannya adalah kulong. Atau kita singkat dengan C saja. Lalu T adalah selang waktu. Satuannya second. Nanti kalau soal ditemukan dalam bentuk menit atau jam, kalian konversi ke second dulu. Itu rumus kuat arus yang pertama. Kalian dapat gunakan rumus yang pertama ini jika dalam soal diketahui jumlah muatan listriknya. Jika diketahui berapa nilai muatan yang mengalir dan juga selang waktunya diketahui. Kalian gunakan rumus yang pertama. Selain itu ada rumus yang kedua. Mencari kuat arus. Rumus yang kedua itu bunyinya jumlah muatan elektron yang mengalir tiap selang waktu tertentu. Jadi dirumuskan secara matematis I sama dengan N dikali E dibagi T. I besar ini adalah kuat arus dengan satuan amper. N besar ini menyatakan jumlah dari elektron yang mengalir. E kecil ini adalah muatan elektron. Muatan elektron ini sudah diteliti secara melalui penelitian laboratorium. Nilainya itu sudah tetap. Yaitu 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kulom. Jadi kalau soal tidak disebutkan silahkan langsung gunakan nilai ini. Karena ini nilai tetap. Selanjutnya T adalah selang waktu. Di sini ada beberapa cara untuk mengkonversi kuat arus listrik. Biasanya dalam soal kalian jarang menemukan satuannya sudah dalam bentuk amper. Biasanya diberikan dalam bentuk mili amper. Satu mili amper itu sama dengan 1 kali 10 pangkat minus 3 amper. Jadi harus dikonversi ke amper dulu. Baru boleh dimasukkan ke rumus. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak untuk rumus kuat arusnya? Dari Kesya. Miss maaf tadi apa bedanya rumus 1 dan 2. Miss jelaskan kembali ya. Rumus pertama kalian gunakan untuk mencari kuat arus jika. Dalam soal diketahui muatan listrik dalam satuan kulom. Dan juga diketahui selang waktunya. Jadi kalian analisis dari apa yang diketahui dalam soal. Kalau ada muatan dan waktu gunakan rumus pertama. Tapi kalau dalam soal diketahui jumlah elektronnya. Dan juga nilai dari muatan elektron dan waktu. Gunakan rumus yang kedua. Maaf, rumus yang kedua. Jadi tergantung apa yang diketahui dalam soal. Sampai di sini untuk Kesya apakah sudah jelas? Baik, kalau sudah jelas silahkan anak-anak perhatikan dulu latihan soal yang ada di slide. Di sini kuat arus listrik yang mengalir pada lampu adalah 250 mA. Lampu menyala selama 10 jam. Yang pertama tentukan berapa muatan listrik yang mengalir. Yang kedua, berapakah banyak elektron yang mengalir pada lampu? Silahkan kerjakan bagian A dulu. Nanti kita akan bahas bersama. Nanti akan mis tunjuk salah satu dari kalian untuk menyatakan jawaban yang kalian dapat di nomor A. Miss berikan waktu 5 menit untuk kalian menjawab poin A. Setelah itu langsung miss tanyakan salah satu dari kalian jawabannya ya. Oke. Untuk anak-anak yang sudah mendapatkan jawabannya bisa kirimkan jawabannya di kolom komentar ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Anak-anak ingat ya, rubah dulu satuannya ke dalam satuan baku. Pastikan kuat arusnya dalam bentuk amper, waktunya dalam bentuk second. Supaya nanti muatan yang kalian hasilkan satuannya adalah kolom. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Anak-anak ingat analisis dulu apa yang diketahui dan ditanyakan. Untuk nomor A, berapakah muatan listrik yang mengalir pada lampu? Yang ditanyakan muatan ya. Dalam fisika muatan dilambangkan dengan key. Di sini diketahui I-nya, lalu diketahui T-nya. Berarti kalian gunakan rumus yang pertama. Ya. Ya. Sudah ada yang menemukan jawabannya? Di sini sudah ada Erika dan juga Jason mengirimkan jawabannya. Untuk Jason, silakan rubah waktunya ke dalam bentuk second dulu. Kemudian untuk Erika, untuk poin A, coba gunakan rumus yang pertama, Erika ya. Dari Nara juga sudah. Dari Nara sudah, dari Angela juga sudah. Jawaban Nara dan Angela sama. Saat bagus ya. Sudah disertakan dengan satuan yang tepat juga. Baik, kalau begitu sudah lima menit ya, anak-anak ya. Jeremy, silakan diaktifkan audionya. Jeremy, silakan diaktifkan audionya sebentar. Jeremy, bisa mendengar suara Miss? Halo, Halo. Jeremy, Jeremy mendapatkan jawabannya untuk poin A apa? Untuk jawaban, saya masih kurang tahu Miss. Jadi, mesti mencari-cari. Jeremy sudah sampai mana untuk mencari jawaban A? Jeremy, Jeremy terkendala di bagian yang mana? Untuk mencari jawaban dari soal A. Bisa disampaikan, Jeremy? Jeremy, kalau begitu bisa disebutkan apa saja yang diketahui dalam soal? Jeremy, silakan disebutkan apa saja yang diketahui dalam soal. Kalau di sini yang diketahui, kuat arus listriknya 250 mAh, terus lampunya menyala selama 10 jam. Baik, kuat arus listrik dilambangkan dengan apa, Jeremy? Arus listrik dilambangkan dengan ampere. Dilambangkan dengan apa? Ampere atau A biasanya. Itu satuannya, Jeremy. Lambangnya apa dalam rumus? Dalam rumus, lambangnya apa, Jeremy? Terima kasih. Bagaimana, Jeremy, untuk kuat arus? Dilambangkan dengan apa? I. Betul ya. I-nya 250 mAh. Apakah boleh langsung dimasukkan ke rumus? Atau harus dikonversi dulu, Jeremy? Saya rasa dikonversi dulu. Iya. 250 mAh dikonversi ke ampere berapa? Anak-anak, mungkin ada yang bisa membantu Jeremy. Bisa dikirinkan jawabannya di kolom komentar. Konversi dari 250 mAh ke ampere berapa? Baik, dari Angela sudah memberikan jawaban di sini. Jeremy bisa mendengar suara miss? Jeremy bisa mendengar suara miss, tidak? Bisa, miss. Bisa, apakah sudah menemukan nilai konversinya, Jeremy? 0,25. 0,25. Boleh, atau juga bisa Jeremy tuliskan 250 x 10 pangkat minus 3 ampere, ya. Tapi sama saja. Jeremy, bagus, Jeremy. Untuk waktunya 10 jam, apakah harus dikonversi dulu, Jeremy? Kalau waktu saya rasa enggak perlu. Nah, di sini anak-anak hati-hati ya. Untuk waktu itu harus dikonversi ke second. Satuan bakunya kan second. 10 jam berapa second, anak-anak? Ada yang tahu? Ada yang tahu 10 jam berapa second? Baik, dari Angela dan Jessica. Di sini sudah ya. Dari Angela, 360 ribu. Maaf, 36 ribu. Angela, 36 ribu. Nah, anak-anak, ingat ya, dikonversi ke second. Satu jam itu sama dengan 3.600 detik atau 3.600 second. Berarti kalau 10 jam, itu sama dengan 10 x 3.600. Sama dengan 36 ribu atau 36 x 10 pangkat 3 second. Ya, itu yang diketahui. Sekarang ditanya apa? Jeremy, bisa disebutkan apa yang ditanya untuk soal A? Untuk soal A ditanya di situ muatan listrik yang mengalir pada lampu. Baik, berarti yang ditanya adalah key ya. Nah, sekarang terima kasih Jeremy untuk bantuannya. Nah, anak-anak, sekarang kita mencari nilai key-nya. Gunakan rumus yang pertama ya. Karena di sini ada variable key, T, dan I. Di mana variable itu ada di rumus pertama. Bunyinya adalah kuat arus. Itu sama dengan perbandingan antara muatan dengan waktu. Kuat arus sudah diketahui. Nilainya 25, 250 x 10 pangkat minus 3. Sama dengan key yang kita cari dibagi waktunya. 36 x 10 pangkat 3. Kali silang, karena kita cari nilai key. 250 x 36 x 10 pangkat minus 3. Plus 3 itu sama dengan nilai key. Jadi key itu sama dengan 25 x 36 itu sama dengan 900 ya. Berarti dia 9000 kalau 250. Dikali 10 pangkat 0. Semua yang pangkat 0 itu nilainya 1. Berarti 9000 dikali 1. Berarti jawabannya adalah 9000 kulom. Di sini Miss sudah memperhatikan jawaban dari Nara. Dan juga Pako, maaf Nara. Dan juga tadi ada Erika. Itu jawabannya sudah betul ya. Serta dari Angela, 9000 kulom. Untuk soal mengenai listrik dinamis, ini tidak Miss masukkan dalam PTS. Karena di PTS itu hanya materi listrik statis. Nanti listrik dinamis masuk ke soal berikutnya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak untuk mencari poin A. Apakah sudah paham semua untuk poin A? Baik, yang lainnya bagaimana? Apakah sudah paham? Dari Karsten, Nishan, Elita, Kesya, Jason. Kemudian Jovan, apakah sudah paham? Baik, kalau sudah paham kita lanjut di bagian B ya. Nah, di bagian B, kalian perhatikan. Berapakah banyak elektron yang mengalir pada lampu? Banyak itu menyatakan jumlah elektron. Dalam fisika, jumlah dinyatakan dengan huruf N besar. Berapa nilai N-nya? Yang ini kalian gunakan rumus yang kedua. Karena ada nilai N-nya. Di mana rumus yang kedua? Itu bunyinya. Kuat arus listrik itu sama dengan jumlah elektron. Yang mengalir pada kuat penghantar tiap satuan waktu. I-nya sudah kalian temukan tadi. Nilainya 250 x 10-3. Sama dengan N yang kita cari. Dan jumlah elektronnya itu, kalau di soal tidak ditentukan, berarti kita langsung buat 1,6 x 10-19 kulom. Sudah nilai pasti. Karena sudah berdasarkan penelitian. T-nya kita gunakan 10 jam tadi, yang sudah dirubah dalam second. 36 x 10-3. Sekarang cara mencari N, itu kali silang dulu. 250 x 10-3, dikali 36 x 10-3, sama dengan N, dikali 1,6 x 10-19. 250 x 36 tadi adalah 9.000. 9.000 sama dengan N, dikali 1,6 x 10-19. Berarti nilai N sama dengan 9 x 10-3, dibagi 1,6 x 10-19. Ada yang tahu berapa nilai N di sini, berdasarkan perhitungannya? Yang tahu silakan dikirimkan di kolom komentar. silakan dikirimkan. Jawabannya 9 dibagi 1,6. Iya, yang Erika, ini baru jawaban yang tepat. Tadi Erika untuk poin A, menjawab jawaban poin B. Jadi ada yang tahu berapa nilainya? Mungkin dari karsten, bisa diaktifkan audionya, karsten. Berapa nilai 9.000 dibagi 1,6 x 10-16? Baik, di sini sudah ada Erika, memberikan jawabannya. 9 dibagi 6, itu sama dengan 5,625. Dikali 10 pangkat 3, ditambah 19. Hasilnya adalah 5,625, dikali 10 pangkat 21. Satuannya jumlah elektron. Sudah? Jadi jawaban Erika sudah tepat, tapi posisinya kurang tepat. Nilainya tepat, tapi harusnya itu untuk jawaban poin B. Nah, untuk poin B. Nah, Jason, maaf. Di sini harusnya 19 tambah 3, maaf ya, 22. Terima kasih Jason sudah membantu Miss. Jadi di sini bukan pangkat 21 anak-anak ya, tapi pangkat 22. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan anak-anak untuk poin B. Sudah paham untuk poin B? Baik, kalau sudah paham silahkan difoto dulu, supaya nanti bisa kalian jadikan untuk acuan latihan soal berikutnya. Nah, anak-anak sebelum diselanjutkan ke materi berikutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk cara menentukan kuat arus listrik? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, Miss lanjutkan ya, ke cara pengukuran kuat arus listrik pada rangkaian. Kuat arus listrik itu dapat kita ukur dengan alat ukur yang disebut dengan ampermeter. Diambil dari satuannya amper, berarti alat ukurnya adalah ampermeter. Nah, anak-anak yang belum pernah melihat ampermeter, ini adalah gambar ampermeter. Ya, jadi ampermeter itu disusun secara seri dengan hambatan atau perangkat elektronik yang akan kalian ukur berapa arus listrik yang mengalir padanya. Caranya memasang, kalian perhatikan, kalian hubungkan dulu muatan sumber, muatan listrik dari kutub positif baterai ke salah satu bagian dari lampu. Kemudian, bagian yang lain, ujung yang lain, kalian hubungkan ke kutub positif dari ampermeter. Jadi, ini adalah kutub positifnya. Nah, lalu ada juga kutub negatif. Nanti di kutub negatif, kalian pasangkan juga kabel. Kabelnya, kalian hubungkan ke bagian baterai yang lebih cekung atau yang kutubnya negatif. Nah, kalian perhatikan. Apabila ada satu kawat yang menghubungkan antara hambatan atau perangkat elektronik dengan ampermeter, itu artinya dia disusun secara seri. Kalau ada dua atau tiga, itu berarti dia disusun secara paralel. Ya, anak-anak ya? Nah, sekarang kalian perhatikan di sini, untuk lebih jelasnya, ini adalah gambar ampermeter yang akan kita baca pengukurannya. Cara membaca ampermeter, kalian perhatikan, di sini ada beberapa komponen ampermeter. Bagian yang ada lubangnya ini, 10 amper, 5 amper, 1 amper, 500 mili amper, dan 100 mili amper, ini adalah batas ukur. Nah, cara menentukan batas ukurnya adalah kalian lihat di mana kabel ditancapkan. Kalian perhatikan, ini adalah kabel penghubungnya. Kabelnya itu dihubungkan di titik 5 amper. Jadi, batas ukur ampermeternya adalah 5 amper. Nah, sekarang nanti akan ada skala dari pengukuran. 0, 10, 20, 30, 40 adalah skala ukur. Untuk skala maksimumnya adalah skala yang paling kanan, yaitu 40 mili amper. Nah, untuk hasil pembacaan pengukurannya, dapat kalian lakukan dengan skala yang ditunjuk dibagi skala maksimum dikali batas ukur. Berdasarkan ampermeter ini, skala yang ditunjukkan adalah 10. Lalu, skala maksimumnya adalah 40. Batas ukurnya, kalian lihat kabelnya itu ditancapkan di bagian 5 amper, berarti 5. 10 bagi 4 itu sama dengan 1 per 4 dikali 5. 1 per 4 dikali 5 berarti di sini jawabannya adalah 1,25 amper. Jadi, hasil pengukurannya itu bukan 10 amper, tapi 1,25 amper. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan, anak-anak, untuk hasil pengukuran ampermeter? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak, untuk cara membaca ampermeter. Tidak ada? Baik, jika tidak ada, untuk pertemuan hari ini miscukupkan sampai di sini. Baik, dari Jason, kenapa bisa 1,25? Itu dari hasil pembagian, Jason. 10 dibagi 40 itu sama dengan 1 per 4 dikali 5. Berarti kan 5 dibagi 4 nanti dia. 1 kali 5, 5. 5 dibagi 4 sama dengan 1,25. Skala yang ditunjukkan kan 10. Skala maksimumnya 40. Berarti 10 dibagi 40, batas ukurnya adalah 5. Untuk Jason bagaimana? Apakah sudah jelas? Baik. Nah, anak-anak, sampai di sini ada lagi yang mau ditanyakan sebelum ditutup pertemuan hari ini? Baik. Baik. Kalau tidak ada, untuk hari ini, Niko, apakah bisa bantu Miss kembali untuk pimpin doa hari ini, nak? Untuk menutup pertemuan kita? Bisa, Miss. Baik, silahkan, Niko. Teman-teman, mari kita berdua. Terima kasih, Tuhan, atas pelajar yang mengajar mengalami. Terima kasih, Tuhan, berkati Miss, Tuhan, agar Miss dapat mengajar lebih baik lagi sejapannya. Terima kasih, Tuhan, dan Maksim Tuhan, ya. Amin. Amin. Terima kasih, Niko, untuk bantuannya, anak-anak. Untuk minggu depan, silahkan dipelajari mengenai hambatan listrik, ya. Minggu depan kita latihan soal mengenai hambatan listrik, ya. Sampai di sini, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Miss tutup pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati, ya. Oke, baik. Selamat siang, anak-anak kelas 9A. Silahkan kalian mengaktifkan kamera kalian yang tidak terkendala dengan kameranya. Silahkan mohon diaktifkan. Silahkan lihat di sini sudah ada 19 anak yang bergabung. Silahkan, anak-anak. Break kalian sudah berakhir. Kita lanjutkan pembelajaran matematika siang ini. Oke, Aretha. Tidak apa-apa, ya. Oke, Miss Hina absen langsung, ya, anak-anak, ya. Silahkan yang Miss Hina panggil namanya. Open kamera. Kemudian aktifkan, apa, sampaikan bilang hadir, ya. Oke, Alika. Oke. Oke, Angie, hadir. Aretha. Halo, Aretha. Bisa berikan reaction-nya? Halo, Aretha. Oke. Christo, hadir. Christo Ijin, ya. Darren. Halo, Darren. Halo, Darren. Hadir, Miss. Oke. Elita. Elita. Elita hadir. Mana Elita, ya. Elita, tolong diaktifkan kameranya dulu. Sudah menggunakan seragam hari ini. Halo, Elita. mana bajunya. Mana seragamnya. Sudah pakai seragam? Sudah. Elita, jangan hormat terus, Elita. Oke. Baik. Jason hadir, ya. Erika. Halo, Erika, hadir? Hadir. Fabio. Fabio hadir? Hadir, Miss. Oke. Kemudian, Gabi. Gabi. Gabi belum ada, ya. Sepertinya. Oke. Gabi belum ada. Paku. Paku hadir. Jeremy. Hai, Jerem. Hadir, Miss. Mana, ya. Oh, iya. Paling atas, Jeremy. Aduh, misalnya bingung liatnya. Soalnya wajahmu gelap, soalnya, Jer. Oke. Jovan. Hadir. Karsten. Hadir. Kezia. Hadir. G. Ratu. Tidak. Niko. Hai, Niko. Hadir, Miss. Oke. Nishan. Halo, Nishan. Hadir. Oke. Buka kameranya sebentar, dong. Udah pake seragam belum, Nishan? Udah dicucikan bajunya? Oke. Good. Rania. Aduh, ada Pak Presiden. Kristog. Mesina kaget. Kok ada? Ada Pak Presiden, ya. Nishan. Oke, sudah ya. Rania. Halo, Rania. Mana Rania, ya? Oke. Sevilla hadir. Nara hadir. Oke. Kristo, bagaimana Kristo? Berikan reaksionnya, sudah di depan Zoom? Oh, Kristo. Oke, ya. Baik. Terus berarti tadi Gabby. Gabby belum hadir juga, ya? Oke. Gabby dan Gerato. Oke. Baik, anak-anak kita berdoa dulu, ya. Sebelum kita mulai belajar. Tuhan Yesus, kami ucap syukur pada kesempatan siang hari ini, Bapak. Kami bertemu kembali dalam Zoom meeting ini. Dan sebentar kami akan belajar matematika, khususnya dalam mempersiapkan diri kami untuk mengikuti ujian tengah semester, ya, Bapak. Berikan kami hikmatmu, agar kami mampu mengerti dan memahami soal-soal yang akan diberikan, sehingga nanti dalam menjawab setiap soal PTS, kami boleh menjawabnya dengan baik dan benar. Terima kasih, Tuhan Yesus. Kiranya kau menyertai kami dari awal pertengahan hingga akhir nanti, agar semuanya dapat berjalan dengan baik. Juga jaringan yang kami gunakan, Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus. Ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Anak-anak, jadi hari ini Miss Hina akan membahas beberapa soal, ya, yang berkaitan dengan yang sejenis, ya, dengan soal PTS yang akan keluar minggu depan, ya. Miss Hina mau tanya, nih, ya. Miss Hina mau mengingatkan buat kalian, jangan lupa untuk membuat jadwal. Siapa yang sudah membuat jadwal di rumah untuk dirinya sendiri? Boleh berikan reaction-nya? Oke, Erika sudah. Elita, kemarin bilang sudah. Risto, sudah. Kesya, sudah. Oke, mungkin yang belum, silahkan kalian membuat jadwal sendiri. Kalau mau ngikutin jadwal yang sudah Miss Hina bagikan, nah, di cover depan itu sudah ada mata pelajarannya, silahkan boleh itu juga diikutin. Kalau tidak siap, boleh didahulukan. Mungkin kalian paham bahasa Bali, bahasa Bali dulu dikerjakan, gitu ya. Baik, itu kalian yang menentukan sendiri, kalian yang mengatur diri kalian sendiri, ya. Jangan sampai tugas-tugas menumpuk. Kemudian, tadi Miss Hina cek LMS, ternyata ada beberapa anak, kalau tidak salah ada tiga anak yang belum mengumpulkan PR. Ada Nishan, ada Gabby. Ada siapa ya, lagi satu ya, Miss Hina lupa. Ada lagi satu pokoknya, siapa ya? Pokoknya bertiga ya, Miss Hina lupa itu. Kristo, kenapa angkat tangan, Kristo? Gimana, Kristo? Miss, misalkan ini hari pertama, ini kan saya kerjain matematika. Misalkan saya baru kerjain tiga soal, terus saya udah. Saya belajar lagi, terus besok kerjain, itu boleh? Juga boleh. Jadi, kalian anggap saja ini adalah tes. Jadi, mengerjakannya itu jangan terus putus-putus jalan belajar lagi. Kan ini, apa namanya, tidak boleh. Miss Hina sistemnya close book, ya kan? Jadi, otomatis kalian siapkan dulu benar-benar diri kalian. Jadi, luangkan waktu. Kalian bisa luangkan waktu mungkin satu setengah jam atau dua jam. Untuk matematika mungkin membutuhkan waktu yang cukup banyak. Kalian cari waktu, misalkan kalau malam, habis makan malam, misalkan. Silahkan kalian buat, kasih, apa namanya, luangkan waktu selama satu setengah sampai dua jam untuk mengerjakan matematika. Jadi, di sini kalian yang mengatur diri kalian sendiri. Kejujuran, sih ya. Jadi, belajar untuk jujur dalam mengerjakan tugas-tugas. Gitu, sih, Kristo? Mana, Kristo? Oke, baik. Mungkin ada yang bertanya lagi. Tadi kayaknya Alika angkat tangan. Gimana, Alika? Kamis, tidak jadi. Oh, tidak jadi. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, sekarang kita lihat. Soalnya tidak susah, anak-anak ya. Sebentar. Ini terlalu kecil ya, ternyata. Sebentar, Misina stop share dulu. Ternyata ini terlalu kecil. Oke. Baik. Nah, seperti yang sudah Misina katakan sebelumnya. Jadi, kesepakatan kita. Misina sudah membuat kesepakatan. Jadi, soal yang dijawab, soal cerita ini, itu dikerjakan, apa namanya, dengan jawaban yang lengkap. Jadi, baca dulu petunjuknya. Misina sudah kirim ke LMS, sih, soalnya. Cuma masih di hide, jadi kalian belum bisa lihat. Nanti hari Senin, jam 8 pagi, Misina akan buka. Kalian boleh mulai mengerjakannya. Nah, di situ ada petunjuk di atasnya. Di LMS-nya juga ada petunjuknya. Silahkan baca baik-baik, ya. Apa yang sudah Misina jelaskan, itu sudah tertulis juga di sana, seandainya kalian lupa. Ya. Nah, oke. Biar cukup waktunya, kita langsung saja. Nomor satu, ya. Seorang mikrobiologi meneliti suatu bakteri yang memiliki panjang 2 x 10 pangkat 6 mm. Bakteri tersebut membelah diri menjadi dua setiap 20 menit. Mula-mula terdapat dua bakteri. Ternyata setiap dua jam bakteri tersebut bergabung membentuk rantai. Tentukan A, banyak bakteri setelah dua jam. Jadi di sini Misina akan membahas, kalian cukup memperhatikan dan bertanya jika ada yang kurang jelas. Biar cukup waktunya. Nah, kita belajar dulu membuat atau menjawab soal dengan lengkap, ya. Apa yang diketahui di sini? Panjang bakteri, ya. Di sini panjang satu bakteri. Panjang satu bakteri itu adalah 2 x 10 pangkat 6 mm. Jangan lupa satuan. Salah satuan berarti skornya hilang satu. Karena satu soal itu maksimum 25 skornya, ya. Panjang satu bakteri sama dengan 2 x 10 pangkat 6 mm. Kemudian bakteri membelah diri menjadi dua setiap 20 menit, ya. Kenapa Misina minta kalian membuat, diketahui, ditanya, jawab? Karena di sini soal tidak perlu ditulis. Tidak perlu ditulis ulang, tetapi kalian membuat, diketahui, ditanya. Dan dari sana kita bisa lihat jawabannya seperti apa. Bakteri membelah diri Menjadi dua. Menjadi dua ini harus paham juga, ya. Setiap 20 menit. Kemudian bakteri mula-mulanya. Bakteri mula-mula itu adalah ada dua bakteri, ya. Kemudian setiap dua jam Bakteri itu membentuk Bakteri membentuk Rantai Jadi artinya gini, setiap dua jam itu Bakteri itu bersambungan dia, berjejar dia, ya. Jadi dijumlahkan. Kalau menghitung panjang rantainya nanti berarti kamu jumlahkan. Kalau secara manual Bisa saja, ya. Yang ditanya di sini ada dua. Yang A banyak bakteri, ya. Mungkin ada yang tahu jawaban nomor A? Jadi ini adalah materi kelas delapan, anak-anak, ya. Tetapi konsep yang di sini misina mau tekankan adalah Perkalian bilangan berpangkat dan bentuk baku bilangan, ya. Jadi di sini makanya misina tekankan di sini yang B. Oke, panjang rantainya berapa, ya. Oke. Nah, di sini kita mulai jawab. Ya, banyak bakteri. Nah, banyak bakteri di sini bisa kita tentukan Dengan membuat tabel, ya, anak-anak, ya. Kita bisa buat tabelnya untuk memudahkan kalian, ya. Jadi di sini ada waktu. Ya, ada banyak bakterinya. Kira-kira ada berapa bakterinya, anak-anak? Selama dua jam. Ada yang sudah menemukan jawabannya? Oke, di sini ada yang menjawab 12 bakteri. Eh, 6 bakteri. Christo bilang 12 bakteri. Berarti konsepnya belum paham, ini, ya. Oke, ada lagi yang punya jawaban yang lain? Jovan 64. Selama dua jam, loh, anak-anak, ya. Selama dua jam. Jadi untuk memudahkan, misina ajarkan kalian menggunakan tabel saja. Lebih mudah, ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Sekarang, waktunya adalah dua jam. Perhatikan ya, dua jam. Sedangkan setiap 20 menit dia membelah menjadi dua. Berarti ada berapa kali pembelahan, anak-anak? Selama dua jam itu ada berapa kali pembelahan? Enam, iya. Enam kali pembelahan. Ditambah dengan jumlah bakteri yang di awal. Berarti kita melihatnya di sini adalah 0 menit. Pada saat 0 menit, ya. Sebentar. Misina ngerasa sedikit sakit, ya. Anak-anak, suara musina kedengeran enggak, ya? Kedengeran, ya? Oke. Baik, coba perhatikan. Di sini kita bisa pakai waktu dari 0 menit, ya. Kenapa dari 0 menit? Karena di sini ada jumlah bakteri mula-mula. Bakteri mula-mula itu adalah ada dua, ya. Kita tuliskan di sini dua. Berarti di sini menit ke-20, ya. 20 menit, ada berapa bakteri, ya, anak-anak? Kalau mula-mula ada dua bakteri, berarti menit ke-20 ada berapa bakteri? Empat. Nah, setelah menit ke-20, menit keberapa di sini dia membelah? Setelah menit ke-20, menit keberapa? Ya, menit ke-40. Setelah 40, 60. Begitu seterusnya, ya, 80. Kemudian 100. Dan menit 120 menit, ya. Jadi di sini dua jam, dua jam itu sama dengan 120 menit. Ya, ini lambang menit, ya. Nah, sehingga untuk mencari jumlahnya, pada menit ke-40 berarti ada berapa bakteri di sini? Ingat, satu bakteri membelah menjadi dua. Berarti di sini berapa? Enam? Salah. Satu bakteri membelah menjadi dua. Kalau empat? Ya, delapan, ya. Kita kali dua. Kalau di sini 60 menitnya ada berapa bakteri? Enam belas. Di sini berapa? Tiga, dua. Jadi semua dikalikan, ya. Enam, empat. Di sini berarti ada berapa bakteri? seratus dua puluh delapan bakteri, ya. Jadi jumlah bakteri, ya, atau banyak bakteri, jangan lupa dikasih jadi, ya. Jadi banyak bakteri setelah dua jam. Kalian harus tahu, dua jam itu berapa menit? Adalah seratus dua puluh delapan bakteri. Oke, ini jawabannya. Ada pertanyaan sampai di sini? Untuk yang A. Bisa besok kalian tuliskan dalam tabel seperti ini, ya. Oke, nanti ini akan hasilnya. Misina akan foto. Apa? Akan misina share di grup. Jadi enggak usah di foto, ya. Nanti setelah pembelajaran ini misina langsung share. Oke, nah sekarang panjang rantai. Nah, untuk menentukan panjang rantai, jika diketahui di sini panjang satu bakteri, dua kali sepuluh pangkat min enam, selama dua jam ada 128 bakteri, berarti panjang rantai berapa? Ada yang sudah ketemu jawabannya? Boleh dituliskan dalam kolom cat. Satu bakteri, dua kali sepuluh pangkat min enam. Ada seratus dua puluh delapan bakteri. Nah, ada seratus dua puluh delapan bakteri. Berarti panjang rantai? Panjang rantai berapa? Di apa kan anak-anak? Untuk mencari panjang rantai di apa kan? Silahkan. Ingat di sini ada penjelasan panjang bakteri dalam bentuk bilangan baku. Berarti hasilnya nanti adalah dalam bentuk bilangan baku. Silahkan. Ada yang sudah menemukan? Bagaimana anak-anak? Halo? Oke, gimana? Ada yang mau menjawab? Kok diam ya? Bagaimana anak-anak? Oke, Kesya ketemunya dua lima enam kali sepuluh pangkat min enam. Oke. Betul, Kesya. Tetapi itu masih belum bilangan baku. Jadi betul ya, dari mana dapatnya? Kita kalikan saja satu panjang satu bakteri kali seratus dua puluh lapan bakteri. Ada seratus dua puluh delapan, kita kalikan dengan dua kali sepuluh pangkat min enam. Sehingga hasilnya berapa ini? Dua, lima, enam kali sepuluh pangkat min enam. Jadi ini kita kalikan dengan ini. Nah, ini belum bentuk bilangan baku. Coba tuliskan bentuk bilangan baku dari ini. Bagaimana? Ayo, silakan tulis di kolom chat. Sevilla itu bukan bilangan baku, tapi itu bilangan biasa. Sevilla ya. Bilangan baku itu harus di, apa namanya, komanya terletak di satu bilangan. Setelah satu bilangan, misalkan ya, dua atau tiga kali dua empat kali sepuluh pangkat min dua. Nah, ini namanya bentuk bilangan baku. Perhatikan penulisan komanya. Nah, kalau di sini kan koma belum ada. Silakan, bentuk ke bilangan baku. Ya, Sevilla betul. Jason masih kurang tepat, Jason. Terlalu banyak nolmu itu belum bilangan baku itu. Paku pangkatnya salah, Paku. Oke, yang tepat di sini Sevilla ya. Jadi, 2,56 kali sepuluh pangkat. Nah, komanya pindah ke kiri. Komanya pindah ke kiri berarti minusnya, pangkatnya bertambah. Bertambah itu berarti minnya jadi min empat. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa dipahami? Kalau kalian bingung, ubah dulu ini. 2,56 kali sepuluh pangkat min enam itu berapa? 2,56. Berarti komanya ke kiri 6 ya. 1,2,3,4,5,6,0,1,2,3. Nah, sekarang dia dijadikan bentuk bilangan baku. Berarti 0,000,256. Komanya pindah ke kanan. 1,2,3,4. Berarti 2,56 kali sepuluh pangkat min empat. Seperti itu ya. Kalau tidak, pangkatnya cukup ditambah 2 ya. Minus enam ke min empat itu kan berarti tambah 2. Paham ya? Jadi panjang rantai. Jangan lupa satuan. 2,56 kali sepuluh pangkat min empat milimeter. Baik, sampai di sini siapa yang paham? Berikan reaction-nya untuk soal nomor satu. Yang sudah paham dulu. Soalnya sejenis itu ya besok ya. Niko kenapa ketawa? Salah pencet, mes. Oke ya, yang paham? Baik ya. Semoga besok kalian bisa menjawab soal itu ya. Sini hapus saja ini ya. Nah, ini soal ini bagaimana melatih kalian bagaimana mengoperasikan bilangan berpangkat ya. Dan juga menentukan bilangan baku yang benar itu seperti apa. Jadi besok kalau kalian menjawabnya sampai 2,56 kali sepuluh pangkat min empat berarti nilainya kurang. Belum dalam bentuk bilangan baku. Ingat, ini ada keterangan yang B. Panjang bakteri dalam bentuk bilangan baku. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor dua. Suatu kapal berlayar dari pelabuhan A ke utara sejauh 100 km menuju pelabuhan B. Kemudian kapal tersebut berbelok ke timur sejauh 200 km menuju pelabuhan C. Buatlah sketsa rute perjalanan yang dilakukan oleh kapal tersebut. Yang kedua, tentukan perpindahan kapal dari pelabuhan A menuju pelabuhan C. Jadi kita buat dulu diketahui apa saja di sini. Diketahui, dari pelabuhan A ke utara, Dari pelabuhan A ke utara, itu sama dengan 100 km. Ke utara 100 km. Ini menuju ke pelabuhan B. Kemudian kapal tersebut berbelok ke timur. Dari pelabuhan B, misina singkat ya. Dari pelabuhan B ke timur. Sejauh 200 km ke pelabuhan C. Besok tidak boleh disingkat begini ya. Ini soalnya misina mengejar waktu ya, biar cukup. Pertanyaannya ditanya sketsa. Jadi kalian sketsa rutanya. Rute perjalanan kapal. Kapal. Kemudian yang kedua, perpindahan kapal. Perpindahan kapal. Kemudian kita jawab. Perhatikan baik-baik. Untuk rute, kalian harus tahu arah mata angin. Ada yang enggak tahu arah mata angin. Perhatikan. Kalau ini utara, ini apa Nana? Kalau ke bawah apa? Kalau ke atas utara, ke bawah apa? Ke bawah? Selatan. Ke bawah selatan. Besok, hafalkan ya. Arah mata angin. Ke kiri apa? Ke kiri apa? Yang ini. Barat apa timur? Ada yang jawab timut lagi ya. Barat atau timur? Niko jawab timur. Jason jawab barat. Yang benar adalah barat dong. Coba kamu berdiri posisi ke utara. Sebelah kirimu itu barat atau timur? Barat dong ya. Ini timur ya. Nah, sekarang kita lihat sketsanya ya. Baik, sketsa rute perjalanannya. Kita lihat dari pelabuhan A ke utara. Misalkan pelabuhan A. Ini jawaban yang A ya. Pelabuhannya misalkan di sini nih. Pelabuhan yang A. Ke utara berarti ke atas, ke kiri, ke kanan, atau ke bawah? Garisnya. Ke atas, betul ya. Ke atas sejauh 100 km. Nah, ini anggap 100 km ya. Kemudian, dia sampai di pelabuhan B ini. Kemudian, dari pelabuhan B ke timur 200. Berarti ke mana dia? Kalau ke timur. Ke atas, atau ke kiri, atau ke kanan? Kapalnya belok. Ke kanan ya. Ke kanan sejauh 200 km. Sampailah dia di pelabuhan C. Nah, inilah jawaban sketsa rute perjalanan kapal. Tetapi, untuk besok, rutenya itu tidak sederhana seperti ini. Ini adalah konsep yang miskin ajarkan. Jadi, bisa saja besok pelabuhan A-nya di sini ya. Misal, pelabuhan A untuk sampai di pelabuhan B misalkan. Misalkan kalian harus belok ke kiri dulu, ke barat dulu. Habis ke barat ke utara, baru sampai di pelabuhan B misalkan. Misalkan lagi, kamu belok ke timur kapalnya. Nah, belok ke timur segini. Habis itu ke utara lagi. Sehingga sampai di pelabuhan C. Jadi, nah, ini bentuk rutenya seperti itu. Jadi, besok tidak sederhana seperti ini, tetapi bisa bentuknya seperti ini. Jadi, untuk sampai di pelabuhan B, itu harus belok beberapa kali. Nah, itu harus kamu perhatikan. Paham, anak-anak ya? Oke, ini contoh lain. Nah, ini jawaban yang A. Ini jawaban yang A ya. Sekarang kita lihat jawaban yang B. Misalnya ganti pen. Oke, kita lihat yang B. Nah, perpindahan kapal. Apa artinya perpindahan kapal? Jadi, perpindahan di sini artinya adalah jarak terpendek yang ditempuh. Jarak terpendek yang bisa ditempuh oleh kapal tersebut. Kalau misalnya gambar ulang, ya. Jadi, ini 100 km. Ini 200. Aduh, jelek sekali. 100, terus ini 200, ya. 200 km. Dari A ke B sampai di C. Nah, jarak terpendek atau perpindahan kapal dari A ke C adalah ini, ya, Nana. Jadi, ini jarak terpendeknya. Atau perpindahan kapalnya A ke C berarti kita tarik garis. Begitu juga dengan kalau seandainya besok seperti ini, dari A ke C berarti perpindahannya adalah ke sini. Kita tarik garis dari A ke C. Paham ya? Nah, kalian cari panjang ini berapa? Begitu juga ini. Karena ini siku-siku, ya. Dari ke utara kemudian langsung belok ke timur, itu berarti dia siku-siku di sini. Dia berputar 90 derajat kapalnya. Sehingga dengan menggunakan, ya. Dengan menggunakan rumus, rumus apa, Nana? Dengan menggunakan rumus, ya. Ya, rumus Pitagoras. Ini kok pennya bermasalah, ya. Rumus Pitagoras diperoleh apa? Persamaannya jadinya bagaimana untuk menghitung A C? A C sama dengan akar berapa? A C sama dengan akar? Ini anak-anak ada yang enggak hadir. Sama dengan akar apa? Yuk, kalau ditanya sisi miring, ditambah atau dikurang? Ditambah, ya. Betul, ya. Jadi kita tambah, berarti 100 kuadrat. Atau kalau misalnya tuliskan, langsung aja ya, 100 kuadrat. Ditambah 200 kuadrat. Nah, coba kalian hitung, anak-anak. 100 kuadrat ditambah 200 kuadrat, hasil akhirnya berapa? Jadi yang diminta adalah akar paling sederhana. Berapa akar, berapa hasilnya? Coba kalian hitung. Misalnya tunggu, misalnya kasih waktu. Oke. Nah, 100 kuadrat. 100 kuadrat itu berarti 100 kali 100, ya. Kalau nolnya ada 2, kita pangkatkan, berarti nolnya kali 2, ya. Ada 4 jadinya. Nah, jadinya 10 ribu. Ditambah 200 juga gitu. 2 kali 2 kan 4, tambah nolnya dipangkatkan 2, jadi tambah nol 4, ya. Nah, seperti itu, ya. Sama dengan, berarti di sini akar 50 ribu. Oke, ya. Akar 50 ribu itu berapa? 10 ribu dikali, kali 5. Berarti akar dari 10 ribu itu adalah 100. Ya, 100 akar 5. 5. Jadi, perpindahan kapal. Kapal dari pelabuhan A ke C adalah 100 akar 5 kilometer. Oke. Nah, baik. Gitu ya. Jadi, begitu juga dengan ini. Kalau perpindahan dari A ke C, misalkan gambarnya seperti ini. Berarti untuk mencari sisi miring ini, kalian tambahkan garis putus-putus di sini. Jadi, tegak lurusnya di sini. Jadi, kalian hitung ini panjangnya berapa, ini panjangnya berapa, ini panjangnya berapa. Nah, cari sisi miringnya seperti itu. Ya? Oke. Nah, untuk soal nomor dua, yang paham siapa? Misina harap lebih dari 50% yang paham. Oke, Christo paham. Rania paham. Kesya paham. Yang lainnya, tolong diberikan reaction-nya biar Misina tahu ya, berapa anak yang sudah paham. Hanya tiga saja yang paham? Aduh, parah ini. Bagaimana 9A? Susah ya? Sekarang Misina mau tanya, bagian mana yang enggak paham? Oh, baru kasih respon nih. Dari mana nih baru ngerespon? Oke ya. Jadi, konsepnya sebenarnya adalah berawal dari arah mata angin ini. Jadi, pergerakannya itu kalian harus benar. Kalau gambarmu salah, berarti ini kemungkinan bisa salah. Oke, paham ya? Kita lanjutkan soal nomor tiga. Sebuah tangga bersandar pada tembok. Tangga tersebut memiliki panjang 4 meter lebih panjang dari jarak kaki tangga ke tembok. Jarak ujung tangga dari lantai 2 meter lebih panjang dari jarak kaki tangga ke tembok. Nah, bingung enggak bahasanya tuh? Oke, buatlah sketsa gambar permasalahan di atas. Jadi, sketsa itu berarti kalian gambar ya berdasarkan apa yang diketahui. Kemudian, bentuklah persamaan kuadrat dalam X. Kemudian, panjang tangga. Ini salah. Panjang tangga berapa? Gunakan cara pemfaktoran atau kuadrat sempurna atau rumus ABC. Jadi, kalau sudah Misina kasih keterangan seperti ini, enggak boleh pakai cara coba-coba. Wajib menggunakan salah satu dari cara ketiga ini. Kita buat dulu diketahuinya apa saja dalam soal. Tangga memiliki panjang. Berarti panjang tangga. Panjang tangga itu adalah 4 meter lebih panjang. Lebih panjang dari jarak kaki tangga ke tembok. Kalian harus tahu ya, kaki tangga itu yang mana? Kalian analisi sendiri. Kemudian, jarak ujung tangga dari lantai. Jarak ujung tangga itu yang mana? Ada ujung tangga, ada kaki tangga. Dari lantai 2 meter lebih panjang dari jarak kaki tangga ke tembok. Oke, itu yang diketahui. Sekarang yang ditanya. Yang ditanya apa? Yang ditanya adalah sketsanya ya. Sketsa gambar. Sketsa gambar permasalahan. Kemudian, persamaan kuadrat dalam X. Ada yang harus kalian misalkan di situ ya. Dalam X. Kemudian, panjang tangganya berapa? Oke, kita lihat sekarang. Kita jawab. Ya, kira-kira sketsanya seperti apa. Nah, anggap ini adalah, ini yang A ya. Buat dulu temboknya ya. Ini tembok. Kemudian, tangga tersebut memiliki panjang 4 meter lebih panjang dari jarak kaki tangga ke tembok. Berarti ada tangga yang kamu sendarkan di sini ya. Nah, ini tangganya. Nah, ini tembok. Kasih keterangan, tembok. Ini tangga ya. Tangga. Ini ujung tangga. Ini kaki tangga. Jadi, tangga tersebut memiliki panjang 4 meter lebih panjang dari jarak kaki tangga ke tembok. Berarti ada yang harus kamu misalkan. Misal, jarak kaki tangga. Ke tembok. Adalah X. Kenapa X? Karena di sini persamaannya dalam bentuk X yang diminta ya. Jadi, ini misalkan X. Berarti panjang tangga berapa anak-anak? Bisa dituliskan persamaannya? Panjang tangga berarti berapa? Panjangnya 4 meter lebih panjang dari jarak kaki tangga ke tembok. Berarti persamaannya bagaimana? Bisa tuliskan di kolom chat? Apa artinya 4 meter lebih panjang dari jarak kaki tangga ke tembok? Nah, itu maksudnya apa? Silahkan dituliskan anak-anak. Apa artinya? Nah, ini harus kalian bisa menerjemahkan ya maksudnya. Besok soalnya kayak gini. Angkanya aja yang harus kita ganti. Ayo. Apa artinya kalimat ini? Ini artinya apa? Ini artinya apa? Ayo, 9A. Tuliskan di kolom chat. 4 ditambah jarak kaki tangga ke tembok. Berarti jarak kaki tangga ke tembok berapa? Case ya. Kan sudah misalkan nih. Jarak kaki tangga ke tembok itu adalah X. Berarti? Iya, betul, Case ya. Yang lain bagaimana? Iya, Kristu. Betul. Berarti betul ya. 4 plus X atau X tambah 4. Kemudian di sini jarak ujung tangga dari lantai. Ini lantai. Jarak ujung tangga di sini. Tarik garis di sini. Ini adalah tinggi tembok ya. Tinggi temboknya berarti berapa? Tinggi tembok berapa? Ayo, silakan. Iya. 2 plus X atau X plus 2. Nah, inilah jawaban nomor 1. Jadi, kalian harus membuat sketch saya. Sketch-nya itu harus ada ukurannya. Jadi, ada ukurannya. Panjang tangganya berapa? Jarak kaki tangga ke tembok apa? Jadi, ada pemisalan di sini. Oke. Baik, yang di sini jawab cuma Kesya sama Jason. Yang lain ke mana? Sekarang, kita coba yang B ya. Kita lihat yang B. Persamaan kuadat dalam X. Karena ini bentuknya adalah siku-siku. Segitiga siku-siku. Berarti, dengan menggunakan rumus Pitagoras. Dengan menggunakan rumus Pitagoras. Diperoleh. Kita lihat sisi miringnya dulu. X plus 4 kuadrat sama dengan sisi yang siku-sikunya kita kuadatkan juga. X kuadat dulu ya. Jadi, kita jumlahkan. Kita tidak pakai akarnya, tetapi kita pakai pangkat 2-nya. Kalau yang tadi nomor 1 itu pangkat. Eh, nomor 2 itu pangkat ya. Kalau ini kita pakai kuadrat ya. Ditambahkan X plus 2 kuadrat. Jadi, bisa ya. Jadi, kalau Pitagoras itu gini. Nah, jadi ini ABC. Berarti C-nya sama dengan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Gitu ya. Jadi, X kuadrat ditambah X plus 2 kuadrat. Nah, kita kalikan nih. Kalikan pelangi ya. Sama dengan X kuadrat ditambah X plus 2 kali X plus 2. Nah, kita kalikan pelangi. X kali X, X kuadrat ya. X dikali 4, 4X. Ini dikali 4, 4X ya. 4 dikali 4, 6, 6. Sama dengan X kuadrat ditambah. Ini juga kita kalikan manual. X kuadrat, X dikali 2, plus 2X, 2 dikali X, 2X, 2 dikali 2, plus 4. Nah, sekarang kita lihat di ruas kiri dan kanan. Kalau ada yang sama, boleh kita coret ya. X kuadrat dengan X kuadrat, misalnya coret. Baru kita jumlahkan sisanya. 4X ditambah 4X, 8X ya. Plus 16, sama dengan X kuadrat ya. Ini ditambahkan jadi plus 4X plus 4. Betul enggak? Betul ya? Nah, sekarang tidak cukup ya. Misina bawa ke atas. Misina bawa ke atas ini. Jadi, misina pindahkan ke ruas kanan semua ya. Misina tulis ulang, biar enggak bingung. X kuadrat plus 4X plus 4. Misina bawa ke kanan semuanya. X kuadrat ditambah 4X, 8X-nya pindah ke kanan jadi min 8X. Ditambah 4, 16-nya dikurangi 16 ya. Sisa dikiri 0. Oke, sudah. Nah, sekarang kita jumlahkan yang sejenis sukunya. Ini. Berapa? 4X min 8X. Berarti min 4X ya. Min 12. Ini dengan ini jadi min 12 sama dengan 0. Oke, misina pindahkan ya. Tandanya tidak berubah karena di sini yang 0-nya juga tidak berubah ya. Oke, nah inilah jawabannya. Jadi, persamaan kuadrat dalam X. Persamaan kuadrat dalam X. Adalah. X kuadrat min 4X min 12 sama dengan 0. Oke, bagaimana anak-anak yang B paham? Jadi, kalian menggunakan rumus Pitagoras ya. Jadi, persamaannya ini, ukurannya ini harus benar ya. Temboknya harus benar, sisi miringnya harus benar ukurannya. Oke. Yang paham nomor B siapa? Boleh berikan jempolnya. Silahkan. Oke. Oke, nanti yang belum silahkan dilihat lagi ya, rekamannya ya. Misina record kok. Oke, kalau ada pertanyaan boleh tanyakan, tapi tidak pada saat PTS. Jadi, pada saat PTS tidak ada pertanyaan mengenai soal ya. Jadi, tanyakanlah. Makanya misina berikan soal-soal yang sejenis. Supaya kalian bisa bertanya di sini. Nah, terakhir yang C ya. Panjang tangga. Warna apa yang belum ini? Nah, panjang tangga adalah X plus 4. Nah, X plus 4 berarti kita harus cari X-nya dulu ya. Nah, yang nomor C ya. Panjang tangga. Panjang tangga itu adalah X plus 4 ya. X plus 4. Nah, berarti kita harus cari nilai X-nya ini dari persamaan. Kalau besok persamaan kamu salah, otomatis panjang tangga pasti salah. Jadi, kalau sudah selesai A, B, C, ulang lagi dicoba ya. Dicek lagi pekerjaan kalian. Karena B itu tergantung dari A, C itu tergantung dari B. C itu tergantung dari B dan A pastinya ya. Jadi, X kuadrat min 4 X min 12 sama dengan 0. Kita cari menggunakan pemfaktoran. Boleh kuadrat tempurna atau rumus A, B, C boleh. Misina pakai pemfaktoran. Hasil kalinya min 12. Hasil penjumlahannya min 4. Berapa dengan berapa, anak-anak? Berapa dengan berapa hasilnya? Dua bilangan yang dikalikan hasilnya min 12, dijumlahkan hasilnya min 4, berapa? Ya, min 6 dan 2 ya. Min 6 dan 2. Min 6 dan 2. Jadi, di sini X min 6, X plus 2 sama dengan 0. Jadi, X min 6 sama dengan 0, jadi X-nya 6. Atau X plus 2 sama dengan 0, jadi X-nya sama dengan min 2. Yang memenuhi adalah yang positif. Ini yang memenuhi. Karena dia positif ya. Jadi, X min 2 itu tidak memenuhi. Nah, sehingga jadi panjang tangga, kita substitusikan X-nya ya, adalah X plus 4. Berarti X-nya adalah 6. 6 ditambah 4. Berarti sama dengan 10 meter. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Paham, anak-anak ya? Jadi, tidak boleh pakai cara coba-coba. Harus pakai salah satu cara ini. Kalau cara coba-coba, misalnya salahkan ya. Oke, baik. Kalau nanti soalnya pilihan ganda, kalau pakai cara coba-coba, boleh. Kita lanjutkan soal terakhir. Semoga masih ada waktu ya. Nanti misalnya minta waktu sedikit ya, biar selesai. Roni sedang membuat kartu ucapan selamat ulang tahun. Kartu yang dibuat berbentuk persegi panjang, dengan ukuran panjang 6 cm lebih panjang dari lebarnya. Dan luas kartu ucapan yang dibuat adalah 112 cm persegi. Buatlah sketsa ukuran kartu ucapan yang dibuat. Kemudian panjang dan lebar kartu ucapan, gunakan cara pemfaktoran, kuadrat sempurna, atau rumus ABC. Kita buat diketahui dulu. Panjang kartu. Panjang kartunya sama dengan 6 cm lebih panjang dari lebarnya. Berarti artinya apa? Nanti ya, dipas jawab ya. 6 cm lebih panjang dari lebarnya. Luas. Oke, misalnya minta maaf. Di sini internetnya di sekolah nge-lag gitu ya. Kita lanjutkan anak-anak ya. Nah, luas kartunya adalah 112 cm. Sentimeter. Kemudian yang ditanya, cm persegi ini ya, ditanya sketsa. Yang pertama sketsa ukuran kartu. Tapi enggak tahu besok yang keluar sketsa ukuran kartu atau tidak. Kemudian panjang dan lebar ya. Dan lebar kartu. Nah, sekarang kita jawab. Sketsa yang A. Berarti kamu buat persegi panjang ya, dengan ukurannya. Lihat di sini panjang kartunya 6 cm lebih panjang dari lebarnya. Kalau kalian misalkan ya, misalkan lebarnya itu sama dengan L, berarti panjangnya berapa anak-anak? Perhatikan. Panjang kartu 6 cm lebih panjang dari lebarnya. Berarti panjang di sini persamaannya bagaimana? Tuliskan di kolom cat. Ya, sketsa betul. Yang lainnya? Sevilla kok P? Masih salah. Panjangnya? Ya, kristu betul. Ayo, yang lainnya? 6 cm lebih panjang. Bukan 6 kali lebih panjang ya. Sevilla, kalau misalnya misalkan L, berarti pakai L. Kalau misalnya misalkan X, kamu pakai X. Ya. Pak Ko, kenapa bisa L plus 4? Ini soalnya beda Pak Ko. Ini 6 cm lebih panjang. Bukan 4 cm lebih panjang. Ya, L plus 6 ya. Jadi, panjang kartunya adalah L plus 6. L plus 6. Boleh enggak ini pakai X minus? Boleh. Misalkan lebarnya kamu X, berarti panjangnya X plus 6. Gitu boleh. Ya, ini yang pertama. Ya, ukuran kartu. Sekarang kita cari panjang dan lebarnya. Yang B. Yang B. Ya, yang B panjang dan lebar kartu. Nah, karena diketahui luas, berarti kita cari pakai luas ya. Luas kartunya adalah 112. Apa rumus luas? Luas persegi panjang? P kali L ya. 112. Kita masukkan P-nya. Panjangnya berapa? L plus 6. L plus 6. Kita kurung ya, karena 2 suku. Dikali L-nya ya, L ya. Sama dengan 112. Atau bisa misalnya pindah ya. Jadi, L, L plus 6. Boleh. Sama dengan 112. Kita buka kurungnya. L kali L. L kuadrat. L dikali 6. 6 L. 112-nya kita bawa ke kiri. Jadi, min 112 sama dengan 0. Nah, untuk mencari L, kita cari 2 buah bilangan yang dikalikan hasilnya yang C. Min 112. Jika dicumlahkan hasilnya yang tengah 6. Coba kamu cari 2 bilangan ini berapa dan berapa. Coba, berapa dan berapa. Waktunya misina masih 1 menit ya. Misina nambah waktu mungkin 2 menit ya. Biar selesai. Coba hasil kalinya min 112. Hasil penjumlahannya 6. Ada yang sudah menemukan 2 bilangan tersebut? Halo, 9A. Sudah ada yang ketemu? Berapa bilangannya? Ini berarti 1 plus 1 min nih bilangannya. Yes. Min 14. Oh, sorry hati-hati. Hasil penjumlahannya 6, Kesya. Yang min yang mana, Kesya? Ya, NG betul ya. Jadi, 14 dan min 8. 14 dan min 8. Nah, sekarang kita masukkan L plus 14 kali L min 8 sama dengan 0. Sehingga L plus 14 sama dengan 0. L-nya sama dengan min 14. Atau L min 8 sama dengan 0. L-nya sama dengan 8. Yang memenuhi kita ambil yang positif. Ya, jadi panjang kartu. Kartu itu sama dengan berapa? L plus 6. Sama dengan 8 tambah 6. Sama dengan 14 cm. Dan lebar kartu. Lebar kartu berapa? L ya. Sama dengan 8 cm. Nah, inilah jawabannya. Oke, sampai di sini bagaimana anak-anak? Susah enggak kira-kira soal PTS-nya kalau seperti ini? Susah enggak? Yang paham kira-kira 75 persen. Yang paham nomor 1 sampai nomor 4 yang kita bahas hari ini siapa? Kalau kalian paham 75 persen ini berarti tuntas, enggak remedi. Enggak boleh remedi. Misina ingat nih, yang ngasih jempol ini enggak boleh remedi. Oke. Oke, baik. Yang tidak kasih jempol di sini Alika, Sevilla, Jopan, Elita. Oke, baik. Nah, silakan kalian fokus belajar untuk latihan persiapan soal PTS. Jadi soalnya seperti ini modelnya, jenisnya. Kemudian ditambah dengan soal-soal sebelumnya di uji kompetensi yang sudah misina bahas. Juga misina akan share hari ini. Silakan kalian boleh belajar. Baik, anak-anak silakan yang belum mengumpulkan tugas matematika, segera hubungi misina. Ada saja misina sudah ingatkan, jangan terlambat. Masih saja ada yang belum mengumpulkan tugas. Mohon dengan sangat. Di sini yang hilang siapa nih ya? Nishan, enggak ada. Terus siapa lagi? Fabio ada enggak? Fabio enggak ada. Terus siapa lagi nih? Lagi satu. Selain GRatu. Gabi. Gabi hari ini enggak. Berarti Gabi hari ini seharian enggak ikut pembelajaran mis ya? Oke, baik. Anak-anak, kita akan tutup dengan doa ya. Atau ada pertanyaan dulu? Jadi misina ingatkan kembali, atur waktu dengan baik ya. Supaya kalian bisa menyelesaikan semua PTS dengan baik. Tidak ada yang terlambat mengumpulkan. Tidak ada yang salah mengirimkan jawaban. Tidak ada yang misina temukan ya. Harusnya tugas dua yang dikirimkan. Kuih satu, kayak gitu. Dilihat baik-baik. Jika tidak ada pertanyaan, misina akan pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak kami di dalam surga. Syukur dan terima kasih Bapak atas penyertaanmu dari pagi, enggak siang hari ini. Kami boleh menyelesaikan tugas kami sebagai guru maupun sebagai murid. Kami boleh belajar. Kiranya apa yang sudah kami pelajari sepanjang hari ini ya Bapak. Dapat kami pahami, dapat kami menerti. Dan kami tuangkan nanti dalam ujian kami minggu depan. Ujian PTS ya Bapak. Kiranya kau memberkati anak-anakmu secara khusus buat kelas 9A ya Bapak. Bapak, berikan mereka semangat belajar yang tinggi. Jauhkan mereka dari goda-godaan ya Tuhan. Berikan selalu rasa percaya diri untuk mengerjakan soal ya Tuhan. Kau berikan kejujuran buat anak-anak kami untuk mereka dapat mengerjakan soal secara mandiri ya Bapak. Dan kami percaya Tuhan mereka mampu mengerjakan setiap soal-soal dengan baik. Dengan pertolongan kasihmu ya Bapak. Kiranya kau memberkati kesehatan kami semuanya. Jauhkan kami dari sakit penyakit. Berikan kami selalu kesehatan yang terbaik ya Bapak. Terima kasih Bapak di surga. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya ya Tuhan. Berkati kami dalam setiap kegiatan kami. Menter kami selalu dalam perlindunganmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Di dalam namamu kami berdoa dan berdoa. Syukur, haleluya, amin. Baik, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Selamat melanjutkan kegiatan kalian. Jaga kesehatan kalian. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Selamat menikmati.